Cersil api di bukit menoreh jilid 260. Tetapi jawaban Agung Sedayu mengejutkan anak itu ingin menempuh Carey yang terbaik. Ia ingin melaporkannya lebih dahulu kepada pimpinan langsungnya. Tetapi ketika ia baru mulai, kalian telah datang. Sehingga ia belum sempat menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi ia sudah mulai serba sedikit. Kilurah Beranjangan bukan pimpinan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Kenapa ia harus lapor lebih dahulu kepada Kilurah Beranjangan, tidak langsung kepada prajurit yang bertugas atau kepada Ki Gede Menoreh yang juga masih berada di sini? Menurut dugaan kami, anak muda itu adalah anak muda yang ada di antara kita sekarang ini. Ia jawab gelagah putih. Ia memang sudah menahan hatinya untuk tetap berdiam diri sehingga jantungnya rasa-rasanya akan meledak. Anak ini yang telah melakukannya. Kisanak benar. Tetapi ia tidak ingin memberikan laporan kepada Kilurah Beranjangan. Ia datang ke tempat ini, bukan saja mengantar rawulan sampai ketujuan, tetapi ia ingin memberikan laporan kepadaku, jawab Agung Sedayu. Kau siapa bertanya prajurit itu? Aku adalah pemimpinnya langsung, jawab Agung Sedayu. Nama Kisanak bertanya prajurit itu. Agung Sedayu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya adiki untara yang baru saja diwisuda menjadi seorang tumenggung. Itu tidak penting jawab Agung Sedayu tetapi aku ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini karena anak muda ini langsung di bawah pimpinan kula akan memberikan laporan. Ia baru saja selesai membenahi dirinya. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah jika demikian. Tetapi kami tetap menunggu laporan yang terperinci. Jika benar anak muda itu membunuh, maka ia harus bertanggung jawab. Kecuali jika ia dalam keadaan membela diri. Ia sekedar membela diri berkata Rarawulan. Aku adalah saksinya. Tentu akan ada satu kelompok petugas yang akan mendengarkan keterangan kalian. Kami memang tidak mempunyai saksi yang lain yang langsung terlibat kecuali Rarawulan sendiri, berkata prajurit itu. Siapa yang telah memberikan laporan kepada kalian? Tanda tanya bertanya Rarawulan. Para prajurit itu sadar bahwa ayah Rarawulan pun seorang tumenggung. Karena itu, maka mereka memang harus berhati-hati bersikap, meskipun para prajurit itu sadar, mereka sedang dalam tugas. Kami mendapat laporan dari orang yang melihat peristiwa itu meskipun tidak begitu tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, jawab prajurit itu. Dua orang bertanya Rarawulan. Ya, mereka dalam keadaan letih, jawab prajurit itu. Lalu mereka menjadi ketakutan dan berlari sekuat-kuatnya sehingga beberapa kali mereka terjatuh. Rarawulan mendengarkan laporan itu dengan dahi yang berkerut. Hampir di luar sadarnya ia bertanya orang-orang itu berwajah kotor. Tanda petik. Prajurit itu mengangguk kecil. Katanya ia. Mereka sangat ketakutan dan terkejut. Mereka terperosok dan jatuh menelungkup. Tanda petik. Di mana mereka sekarang? Bertanya Rarawulan. Mereka hanya memberikan laporan jawab prajurit itu. Lalu kalian biarkan pergi? Bertanya Rarawulan. Kenapa? Bertanya prajurit itu. Cari mereka sebelum mereka jauh. Mereka adalah orang-orang dari kelompok sidat macan yang akan menangkap dan menculik aku berkata Rarawulan yang terbunuh itu adalah pemimpinnya. Tanda petik. Keempat prajurit itu termangu-mangu. Namun yang tertua di antara mereka berkata mereka telah tidak mungkin dapat diketemukan lagi. Mereka tentu sudah pergi jauh dan bahkan mungkin sudah berada di luar kota ini. Tanda petik. Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat terjadi? Seharusnya kalian mencurigainya. Dengan naluri ke prajuritan kalian, kalian harus mencurigainya. Berkata Rarawulan. Tetapi sebelumnya kami tidak mendapat keterangan apapun yang dapat mengarahkan dugaan kami. Seandainya kalian berdua melaporkan apa yang terjadi kepada kami segera, maka kalian mungkin akan dapat bertemu dengan kedua orang itu. Atau setidak-tidaknya waktunya masih dekat. Berkata prajurit yang tertua itu. Sudah aku katakan sahut agung sedayu gelagah putih ingin memberikan laporan kepada atasannya langsung, baru kemudian memberikan laporan kepada para petugas. Tanda petik. Tetapi akibatnya, kedua orang itu sudah tidak ditangan kami. Selebihnya kami pun belum dapat meyakini bahwa keduanya terlibat langsung dalam persoalan yang menyangkut kalian berdua. Berkata yang tertua di antara para prajurit itu. Aku melempar wajah mereka dengan ranti. Wajah itu kotor bukan oleh dibu atau lumpur atau apapun karena. Mereka jatuh menelungkup. Berkata Rarawulan. Tetapi sudah terlambat berkata prajurit itu. Belum berkata agung sedayu bagaimanapun juga para petugas harus berusaha untuk menemukan mereka. Berhasil atau tidak berhasil. Tanda petik. Para prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun tahu bahwa agung sedayu itu juga seorang prajurit. Di saat kakaknya, Untara Diwi sudah menjadi tumenggung, maka agung sedayu telah diangkat menjadi senapati pada pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Namun ternyata mereka baru sempat mengenal langsung secara pribadi saat itu. Dalam pada itu maka prajurit yang tertua itu pun berkata baiklah. Kami akan melakukan apa saja dalam batas kemampuan kami. Tetapi setiap saat, kalian berdua akan dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Selebihnya, selambat-lambatnya besok kalian harus sudah memberikan laporan secara terperinci. Tanda petik. Tetapi kalian harus mengetahui bahwa kami tidak membunuh tanpa alasan. Kami membela diri dan kehormatan. Jawab raraulan. Hal itu tentu akan kalian sebutkan dalam laporan kalian berkata prajurit itu. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Kilurah berkata segala persoalan ini akan aku ambil alih. Besok pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan kembali ke Tanah Perdikannya. Gelagah Putih adalah salah seorang pemimpin pasukan Tanah Perdikan itu. Karena itu, sepeninggal Gelagah Putih, akulah yang akan mempertanggungjawabkannya. Ia akan menyelesaikan laporannya hari ini. Tanda petik. Para prajurit itu termangu-mangu. Tetapi yang tertua pun kemudian berkata jika demikian, maka panggilan akan dikirimkan ke Tanah Perdikan Menoreh jika kami memerlukan kehadirannya. Tanda petik. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih menjawab aku tidak akan meninggalkan kota sebelum persoalannya selesai. Sampai tuntas. Tanda petik. Agung sedayu mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam Agung sedayu berkata kau harus mematuhi perintah. Aku belum menjatuhkan perintah apapun kepadamu. Apakah kau harus tinggal atau bersama kami kembali ke Tanah Perdikan? Tanda petik. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang ia memang tidak telaten dengan sikap kakak sepupunya. Namun ia sadar bahwa kakaknya ingin mempersempit persoalannya. Sementara itu Agung sedayu berkata kepada prajurit yang tertua aku akan menentukan kemudian. Tanah Perdikan Menoreh akan menjadi jaminan bahwa anak itu tidak akan melarikan diri. Bahkan Kilurah Beranjangan telah bersedia mengambil alih persoalan. Namun sebaiknya Kilurah hanya sekedar menanggung bahwa Gelagah Putih tidak akan lari dan mengingkari perbuatannya. Tanda petik. Semuanya itu di luar kewajibanku untuk mengambil keputusan. Aku hanya dapat memberikan laporan. Perintah berikutnya akan datang dari perwira yang bertanggung jawab atas penjagaan di kota hari ini jawab prajurit itu. Agung sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata kalian benar. Tetapi di mana mayat orang yang mati itu sekarang? Tanda petik. Ada di Banjar Padukuhan terdekat. Jawab prajurit itu. Apakah kalian menunggu kehadiran keluarganya? bertanya Agung sedayu kemudian. Ya. Kami menunggu keluarga orang yang terbunuh itu. Jika hari ini tidak ada yang datang mengurusnya, maka besok kami akan menguburkannya. Jawab prajurit itu. Jika ada orang yang mengaku keluarganya maka orang itu akan dapat menjadi sumber keterangan. Orang itu harus diketahui kenyataan tentang dirinya. Rumahnya, keluarganya dan hubungannya yang sebenarnya dengan orang yang terbunuh itu. Berkata Agung sedayu. Ya raraulan menyahut setiap orang yang datang untuk mengurus mayat itu akan dapat memberikan keterangan tentang kelompok sidat macan. Tanda petik. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, kami mengerti. Kami akan memberikan laporan. Tanda petik. Jika keluarganya datang, kalian dapat bertindak meskipun kalian belum mendapat perintah. Jika kalian masih menunggu, mungkin kalian akan terlambat. Berkata Agung sedayu. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, kami mengerti. Sekarang kami minta diri. Kedua anak muda. Yang terlibat itu harus segera memberikan laporan terperinci tentang peristiwa yang terjadi itu. Tanda petik. Para prajurit itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mirka pun kemudian minta diri. Ketika mereka turun dari pendapa, mereka masih berpesan laporan kalian ditunggu secepatnya. Tanda petik. Aku akan segera datang jawab gelagah putih yang menjadi jengkel. Sepeninggal keempat prajurit itu, maka Agung sedayu segera minta keterangan kepada gelagah putih dan raraulan. Keduanya telah menceritakan apa yang telah terjadi. Kelompok-kelompok anak muda yang tidak tahu diri desis kilurah beranjangan. Tetapi jika aku yang mengatakannya, maka anak-anak muda akan segera menudingku sebagai orang tua yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan arus jaman. Kilurah berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya kepada gelagah putih bagaimana pendapatmu. Bukankah kau juga anak muda? Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab pikiranku sudah tentu tidak sejalan dengan mereka. Apalagi dalam keadaan yang gawat seperti sekarang ini. Menurut pendapatku, Mataram memerlukan tenaga anak-anak muda untuk banyak keperluan justru saat. Mataram menyembuhkan luka-luka yang dideritanya sekaligus mengembangkannya. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu pun kemudian berkata kita pergi ke gardu pengendalian penjagaan di kota ini. Kita memberikan laporan selengkapnya kepada para prajurit yang bertugas. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk kecil. Katanya marilah kakeng. Aku ikut berkata Raraulan. Tidak. Kau tidak usah ikut jawab Agung Sedayu. Bukankah Rara sedang masak untuk makan siang? Tanda petik. Tidak. Aku tidak mau masak lagi. Aku harus menjelaskan apa yang terjadi. Aku adalah saksi yang terpenting dalam persoalan ini. Berkata Raraulan. Tetapi bukankah kami baru akan memberikan laporan? Nampaknya belum akan dilakukan pemeriksaan berkata Agung Sedayu. Aku pun agaknya kurang yakin apakah akan ada pemeriksaan. Jika kami dapat meyakinkan bahwa gelagah putih hanya sekedar memelah diri, maka persoalannya akan lain. Aku pun yakin bahwa sebenarnya para prajurit, setidak-tidaknya beberapa petugas Sandi sudah mengenali orang itu. Orang yang kau sebut bertubuh raksasa itu tentu sudah diketahui bahwa orang itu adalah pemimpin kelompok Sidat Macan. Tanda petik. Tetapi Raraulan tetap menolak. Kepada kakeknya ia berkata aku akan pergi. Kakek tidak usah ikut. Aku tidak ingin dianggap mempergunakan pengaruh kakek. Sebenarnya kakang Agung Sedayu tidak ikut pula. Tanda petik. Namun Agung Sedayu menjawab dengan kedatangan para prajurit serta keteranganku bahwa gelagah putih akan memberikan laporan lebih dahulu kepada atasannya langsung, maka aku sudah terlibat. Mau tidak mau. Sebenarnya aku pun berharap, sebagaimana pesan Ki Gede, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat setidak-tidaknya menyentuh nama tanah perdikan menoreh. Tanda petik. Maafkan aku kakang desis gelagah putih. Tetapi Raraulan berkata lantang kami tidak bersalah. Apakah kakang Agung Sedayu juga menganggap kami bersalah? Kecelakaan seperti yang terjadi itu, akan dapat terjadi atas siapa saja. Gadis yang manapun, anak siapapun. Kematian adalah hukuman yang paling pantas bagi pemimpin kelompok sidat macan itu. Tanda petik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa ia tidak akan dapat mencegah Raraulan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata baiklah. Marilah. Kilurah memang tidak akan pergi. Tanda petik. Kilurah mengerti maksud Agung Sedayu. Karena itu, orang tua itu pun hanya mengangguk kecil saja. Demikianlah, sejenak kemudian maka Agung Sedayu bersama-sama dengan gelagah putih dan Raraulan telah meninggalkan rumah Kilurah Beranjangan dan pergi ke gardu pemimpin yang bertugas berjaga-jaga serta mengendalikan penjagaan di kota. Ketika ia sampai ke gardu induk dari para petugas itu, maka kebetulan pula, perwira yang bertugas memimpin penjagaan di kota telah dikenal oleh Agung Sedayu, sehingga pembicaraan pun menjadi lebih lancar. Mereka telah berada di ruang khusus untuk bercerita tentang kematian seorang yang bertubuh tinggi besar. Yang memang dikenal oleh para prajurit sebagai pemimpin kelompok Sidat Macan. Jadi kalian telah mengenal orang itu bertanya Agung Sedayu. Tentu jawab prajurit itu kelompok Sidat Macan adalah kelompok yang telah membuat kami pusing selama ini. Beberapa kali kami telah menangkap orang itu. Menghukumnya dengan berbagai kairah. Namun orang itu bersama kelompoknya nampaknya tidak segera menjadi jerah. Jika demikian kenapa orang yang memberikan laporan tentang kematian pemimpin Sidat Macan itu tidak ditangkap ketika mereka berpura-pura memberikan laporan kemati. An pemimpinnya bertanya Agung Sedayu. Kami benar-benar belum mengenal mereka jawab perwira itu. Dan kedua orang itu kalian lepaskan begitu saja bertanya Agung Sedayu. Sebelum perwira itu menjawab, Raraulan telah mendahuluinya seharusnya kalian mencurigainya. Perwira itu tertawa. Katanya kami tidak melepaskannya begitu saja. Dua orang petugas Sandi mengikutinya. Tetapi keduanya belum kembali untuk memberikan laporan. Dan kenapa mayat pemimpin kelompok itu tidak dibawa kemari saja bertanya Agung Sedayu. Kami tidak ingin menakut-nakuti keluarganya untuk mengambilnya, jawab pemimpin para prajurit yang bertugas itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata empat orang prajurit telah datang ke rumah kilurah beranjangan. Aku memang telah memerintahkan mereka. Aku memang ingin berbicara dengan orang yang telah membunuh pemimpin Sidat Macan itu untuk mendapat kegambaran yang lengkap tentang peristiwa itu. Kami mendapat petunjuk bahwa gadis yang telah diganggu oleh orang-orang dari kelompok Sidat Macan itu adalah cucu kilurah beranjangan bersama seorang anak muda yang agaknya seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh. Apakah orang-orang Sidat Macan mengetahuinya bertanya Agung Sedayu? Perwira itu menggeleng. Katanya keterangan itu bukan dari orang Sidat Macan. Tetapi orang-orang yang telah melihat kalian mengambil jalan kecil setelah kalian bertengkar dengan orang-orang macan putih yang sudah dikenal baik oleh cucu kilurah beranjangan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dalam waktu singkat, para petugas Sandi dari Mataram telah mendapat banyak keterangan tentang peristiwa yang terjadi. Namun perwira itu kemudian berkata kepada gelagah putih tetapi kami tidak akan mengambil tindakan apa-apa terhadap kalian. Kami tahu kalian membela diri. Yang kami perlukan adalah keterangan pertama dari orang-orang yang terlibat. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya empat orang prajurit yang datang ke rumah kakek telah bersikap lain. Nampaknya mereka langsung mempersalahkan kami, menuduh kami dan bahkan akan menghukum kami. Perwira yang bertugas itu tersenyum. Katanya kami tidak dapat bersikap lain. Demikian pula para prajurit. Tetapi sudah tentu kami mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak dapat kami katakan kepada setiap orang, bahkan kepada para prajurit. Raraulan mengangguk-angguk. Ternyata dugaan Agung Sedayu benar, bahwa para perwira sudah tentu mempunyai bahan cukup untuk menilai kematian pemimpin sidat macan itu. Namun perwira itu pun kemudian berkata yang kami lakukan adalah sikap wajar yang harus dilakukan oleh setiap prajurit dalam keadaan gawat. Karena itu, kami memang ingin kalian datang kemari. Para prajurit dan orang banyak akan tahu, bahwa kami tidak membiarkan saja peristiwa ini terjadi. Namun kami juga tidak akan berbuat tanpa pertimbangan-pertimbangan yang masak. Agung Sedayu mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan perwira itu. Sementara itu perwira itu pun kemudian berkata, nah, sekarang aku ingin mendengar keterangan pelaku dan saksi utama dari peristiwa ini. Meskipun kami telah mempunyai banyak keterangan, tetapi keterangan dari kalian adalah keterangan yang tentu paling lengkap. Agung Sedayu pun kemudian berpaling kepada gelagah putih yang masih berdiam diri. Ketegangan membayang di wajahnya, namun setelah mengatur gejolak di dalam dadanya. Gelagah putih pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Ia mengatakan segalanya yang dialaminya dan diketahuinya. Perwira yang bertugas itu mendengarkan cerita gelagah putih dengan saksama. Ternyata apa yang dikatakan oleh gelagah putih itu sesuai dengan keterangan yang didapat oleh perwira itu lewat beberapa orang petugas sandinya. Sehingga dengan demikian maka bagi perwira itu, gelagah putih sama sekali tidak berniat untuk memutar balikan peristiwa yang dialaminya. Demikian pula ketika Raraulan memberikan keterangannya. Sejak gadis itu bertemu dengan anak-anak muda dari kelompok macan putih sehingga terbunuhnya pemimpin kelompok sidat macan. Perwira itu mengangguk-angguk, dengan nada rendah ia berkata terima kasih atas keterangan kalian. Aku sejak semula sudah yakin bahwa kalian tidak akan mempersulit persoalan. Namun dengan demikian, para prajurit dan orang-orang yang menyaksikan kalian datang kemari akan berpendapat bahwa kami telah melakukan tugas kami dengan baik. Kami tidak berpihak kepada siapapun. Setiap persoalan akan kami tangani dengan wajar, meskipun pelakunya seorang pengawal atau bahkan seorang prajurit. Tanda petik. Agung Sedayu tersenyum. Katanya aku memuji sikapmu. Dengan demikian, apakah yang harus dilakukan oleh anak ini? Tanda petik. Kami telah mendapatkan satu keyakinan bahwa gelagah putih memang sekedar mempertahankan diri berkata perwira itu. Tetapi katanya kemudian meskipun demikian, jika kami memerlukan keterangannya, kami akan mengundangnya. Tanda petik. Bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah ia akan dapat meninggalkan kota besok? Bertanya Agung Sedayu kemudian. Ya, tentu, jawab perwira itu sudah aku katakan, tidak ada masalah lagi. Perwira itu berhenti. Sejenak. Tetapi agaknya masih ada yang ingin dikatakan. Tetapi hati-hatilah. Kelompok itu adalah kelompok yang licik. Tetapi cukup besar. Pengikutnya tersebar di beberapa tempat. Satu dua padepokan di sekitar kota ini tersangkut. Bukan saja murid-muridnya, tetapi justru keluarga pimpinan padepokan itu sendiri. Tetapi untunglah bahwa lebih banyak yang menempatkan diri sebagai wadah anak-anak muda untuk benar-benar menuntut ilmu daripada yang terlibat ke dalam tingkah laku yang membuat para petugas menjadi pusing. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara perwira itu berkata orang yang terbunuh itu adalah adik pemimpin padepokan wanatara yang bergelarki gede karang lapis. Aku belum pernah mendengarnya desis Agung Sedayu. Memang sebuah padepokan kecil. Tetapi mempunyai pengaruh yang kuat bagi kelompok sidat macan. Agung Sedayu yang menaruh perhatian atas keterangan perwira itu berdesis untunglah bahwa besok gelagah putih telah kembali ke tanah perdikan. Tanda petik. Tetapi raraulanlah yang kemudian memotong sebaiknya gelagah putih tinggal di sini untuk beberapa hari. Ia harus mengetahui kelanjutan dari persoalan ini. Jika besok ia meninggalkan kota, maka tentu ada pihak yang menganggapnya licik. Tanda petik. Tetapi Agung Sedayu tersenyum. Katanya tidak rara. Persoalannya sudah dianggap selesai. Jika pada suatu saat ia dipanggil, maka ia akan datang. Tanda petik. Dan membiarkan aku menghadapi orang-orang sidat macan sendiri? Atau aku harus bergabung dengan orang-orang macan putih? Sahut raraulan. Bahkan katanya kemudian tetapi jika jalan itu yang harus aku tempuh apa boleh buat. Aku tidak boleh sendiri menghadapi orang-orang sidat macan. Tanda petik. Agung Sedayu memang terkejut mendengar pernyataan itu. Bahkan ternyata bukan hanya Agung Sedayu. Tetapi perwira yang bertugas itu segera menyahut rara. Jangan cemas, rara tidak harus bergabung dengan salah satu dari kelompok-kelompok anak-anak yang kurang menyadari arti dari perkembangan keadaan ini. Juga tidak dengan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil, namun yang juga membuat kepala kami pening. Kami akan melindungi rara dari kenakalan mereka. Apalagi rara termasuk keluarga prajurit. Kakek atau ayah rara dapat memerintahkan para prajurit untuk melindungi rara dari kekasaran kelompok-kelompok itu. Kau yakin? Tiba-tiba saja rara wulan bertanya apakah setiap saat para prajurit sempat mengawasi aku atau aku yang harus menyesuaikan diri dengan tinggal di dalam bilik tanpa berani keluar rumah? Tanda petik. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya tugas para prajurit adalah melindungi setiap orang yang memerlukannya. Titik. Apakah para prajurit juga sempat melindungi aku ketika aku dicegat orang-orang sidat macan? Desak rara wulan. Tentu saja kami tidak dapat menguasai semua masalah yang menyangkut kejahatan. Malam hari masih juga ada pencuri yang terlepas dari pengamatan prajurit dan para peronda. Di siang hari masih juga terjadi perampasan dan kejahatan lain. Namun kami berusaha berbuat sebaik-baiknya dalam batas-batas kemampuan kami. Jawab perwira itu. Rara wulan segera menjawab karena itu, untuk sementara gelagah putih harus tinggal. Tanda petik. Agung Sedayu ternyata mempunyai perimbangan lain. Rara wulan bukan semata mat menahan gelagah putih dalam hubungannya dengan persoalan sidat macan. Rara wulan tentu mempunyai alasan yang mendorongnya untuk menahan gelagah putih. Namun itu berarti menghadapkan gelagah putih pada persoalan-persoalan yang rumit. Ia tentuti. Tak hanya berhadapan dengan orang-orang sidat macan, tetapi juga dengan kawan-kawan rara wulan yang tergabung dalam kelompok macan putih. Dalam keragu-raguan, Agung Sedayu akhirnya justru bertanya kepada gelagah putih bagaimana menurut pendapatmu sendiri gelagah putih? Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia bukannya tidak menyadari bahwa ia akan dihadapkan kepada persoalan yang berkepanjangan dan bahkan mungkin akan timbul persoalan-persoalan baru. Tetapi sebagai seorang anak muda, gelagah putih tidak mau menunjukkan kesan seakan-akan ingin menghindarinya, apalagi dihadapan seorang gadis. Karena itu, maka ia pun menjawab aku tidak berkeberatan jika kau akan memerintahkan aku untuk tinggal. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sikap gelagah putih cukup berhati-hati meskipun ia telah menyatakan keinginannya. Namun Agung Sedayu memang sudah menduganya. Tetapi perwira yang bertugas itu berkata sebenarnya aku ingin memberikan peringatan kepadamu anak muda, agar untuk sementara kau justru tidak menampakkan diri. Karena itu, ada baiknya jika kau kembali ke tanah perdikan. Tanda petik. Tidak potong Rara Wulan ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanda petik. Tetapi Rara berkata perwira itu jika gelagah putih ternyata menimbulkan persoalan di kota yang sedang diliputi suasana yang suram ini, maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Tanda petik. Jadi kalian mulai menyalahkan kami? Bertanya Rara Wulan. Sekarang tidak. Tetapi keadaan akan dapat berkembang lain di waktu mendatang berkata perwira itu. Baik. Kalian akan menyaksikan kelak, apa yang kami lakukan. Kami bukan kelompok-kelompok orang Bambung. Seperti kelompok sidat macan, macan putih atau kebuang ireng. Tetapi kami pun tidak mau diperlakukan semenamen oleh siapapun desis Rara Wulan. Jika demikian terserah kepada kalian. Kami tidak berkeberatan kota ini bertambah dengan seorang penghuni lagi, asal tidak menambah kesulitan kami mengatasi persoalan-persoalan yang sudah cukup rumit sekarang ini, desis perwira itu. Agung Sedayu mengerti, bahwa perwira itu memang agak. Menjadi jengkel kepada Rara Wulan. Tetapi justru karena ia mengenal Rara Wulan, maka perwira itu masih harus sedikit mengekang diri. Dengan demikian, maka telah diputuskan bahwa gelagah putih tidak akan segera kembali ke Tanah Perdikan. Tetapi keberangkatan pasukan pengawal Tanah Perdikan tidak akan terhambat karenanya. Gelagah putih akan berada di rumah Kilurah Beranjangan. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah minta diri kepada perwira yang memimpin penjagaan di kota hari itu. Bersama gelagah putih dan Rara Wulan, mereka telah beringsut untuk meninggalkan bilik itu. Tetapi mereka tertegun ketika dua orang prajurit Sandi memasuki bilik itu. Mereka memang menjadi ragu-ragu untuk masuk. Tetapi perwira yang mengendalikan para prajurit yang bertugas itu pun telah memanggil mereka. Duduklah perintah perwira itu. Kedua prajurit Sandi itu pun kemudian telah duduk pula bersama Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Apa yang kau dapatkan? Bertanya perwira itu. Seorang di antara prajurit Sandi itu menjawab kedua orang itu memang orang-orang dari kelompok Sidat Macan. Nah, bukankah benar kataku potong Rara Wulan? Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab tetapi. Bukankah para prajurit tidak melepaskan mereka begitu saja? Rara Wulan pun tersenyum sambil mengangguk. Nampaknya orang-orang Sidat Macan benar-benar terpukul oleh kematian pemimpinnya. Aku sempat melihat bagaimana mereka mengambil mayat orang yang bertubuh tinggi besar itu. Hampir saja terjadi benturan antara orang-orang yang mengambil mayat pemimpin Sidat Macan itu dengan para prajurit yang bertugas serta para bebahu yang ada di banjar. Nampaknya orang-orang Sidat Macan menuntut agar pembunuh pemimpinnya itu diserahkan kepada mereka. Berkata prajurit Sandi itu. Memang satu persoalan yang rumit berkata perwira itu kita dapat menduga apa yang akan terjadi. Tanda petik. Tetapi rara Wulan berkata kenapa tidak disiapkan satu kelompok prajurit untuk menghancurkan padepokan-padepokan yang memang menjadi sarang kelompok-kelompok yang selalu mengacaukan ketenangan itu? Tanda petik. Kami tidak akan dapat berbuat begitu saja. Kami akan dapat dituduh berbuat sewenang-wenang. Kami harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan satu tindakan yang menentukan. Apalagi terhadap sebuah padepokan. Sudah tentu bahwa kami akan dapat mengerahkan prajurit segelar sepapan. Betapapun tingginya ilmu yang dimiliki oleh pemimpin padepokan itu, mereka tidak akan dapat melawan kami. Tetapi kami harus mempunyai landasan yang sangat kuat untuk melakukan hal itu agar kami tidak bertindak sewenang-wenang. Meskipun kami tahu bahwa seseorang atau sekelompok orang bersalah, namun kami harus bertindak dengan hati-hati justru karena kami prajurit. Jawab perwira itu. Jika demikian, kenapa kita tidak melakukan dengan cara yang sama dengan yang mereka lakukan? Berkata Raraulan. Maksud Sarah? Bertanya perwira itu. Kita membuat sebuah kelompok yang terdiri dari para prajurit sandi. Kita akan menghancurkan mereka dengan cara sebagaimana mereka lakukan. Tentu saja dengan batas-batas tertentu untuk membedakan bahwa kita tidak sejiwa dengan mereka meskipun kita memergunakan cara yang mungkin agak mirip. Tetapi kita tidak akan mengganggu orang lain yang tidak bersalah. Kita akan menculik gadis-gadis. Kita tidak akan merampas milik orang lain karena kita menyukainya. Kita tidak akan masuk ke dalam pasar dan mengambil apa yang kita ingini. Berkelahi di jalan-jalan raya berebut sasaran perampokan. Berkata Raraulan. Kelompok kita justru berbuat sebaliknya. Melindungi yang lemah, tetapi sekaligus menghancurkan mereka. Tanda petik. Perwira itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya pikiran Rara ternyata baik. Kita akan memikirkannya. Tetapi keputusan terakhir tidak berada di tanganku. Seandainya kita menemukan jalan lain yang lebih baik, tentu kita akan memilihnya. Namun pendapat Rara akan kami perhatikan. Tanda petik. Kami akan membentuknya. Aku salah seorang di antaranya berkata Raraulan. Tetapi perwira itu tertawa. Katanya semua orang akan tahu permainan kita jika Rara ikut serta, karena hampir semua anak muda mengenal Rara. Tanda petik. Ah dasah Raraulan. Namun kemudian katanya terserah. Siapa saja orangnya. Tetapi aku tentu tidak akan berujud seperti aku sekarang. Tanda petik. Perwira itu tertawa. Katanya kekerasan hati Rara tidak ubahnya kekerasan hati kelurah beranjangan. Namun Agung Sedayulah yang kemudian berkata tetapi ini bukan main-main Rara. Jika rencana itu benar-benar dilakukan, persoalannya akan menjadi rumit. Kelompok itu suatu saat justru harus menghindari kekuatan prajurit Mataram sendiri dalam kebesarannya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Tetapi ia dapat mengerti peringatan Agung Sedayu itu. Kelompok itu bukan kelompok prajurit dalam tugas keprajuritan. Justru 1 P. Nyimpangan dari tugas yang seharusnya dilakukan, meskipun tujuannya untuk menegakkan ketenangan bagi kehidupan rakyat khususnya di kota Mataram itu sendiri, serta melindungi mereka yang lemah. Namun kera yang ditempuh bukan kera yang dapat dilakukan oleh sekelompok prajurit. Perwira yang memimpin penjagaan di hari itu pun kemudian berkata baiklah. Aku akan mempertimbangkannya dan membicarakannya dengan petugas yang lain. Namun sudah tentu bahwa jika pikiran ini diwujudkan kelompok itu bagaimanapun juga adalah sekelompok orang-orang liar yang pada suatu saat akan ditertibkan oleh prajurit. Tanda petik. Rara Wulan mengangguk kecil sambil berkata ya, aku mengerti. Tanda petik. Perwira itu pun kemudian berdesis kita semuanya tentu tahu, bahwa langkah ini adalah langkah rahasia, karena jika langkah ini kemudian menimbulkan satu kesulitan, maka aku akan dapat diseret ke depan para perwira tinggi di Mataram ini untuk mempertanggungjawabkannya. Tanda petik. Agung Sedayu tersenyum sambil berkata tentu. Setiap penyimpangan akan membawa akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi jika mereka yang ditunjuk untuk memperkuat kelompok itu memiliki tanggungjawab bersama, maka tanggungjawabku akan berkurang. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Baginya, bahwa Agung Sedayu tidak menghalangi usaha itu merupakan satu sikap yang agak berbeda dengan sikapnya yang selama ini kadang-kadang kurang dimengertinya. Namun dengan memperhatikan akibat yang dapat timbul dari tingkah laku kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggungjawab itu, maka Agung Sedayu ternyata sependapat untuk dengan jalan pintas mengatasinya. Ternyata perwira itu menjadi tertarik kepada pendapat raraulan yang timbul dengan serta merta. Namun ia berpesan kepada kedua prajurit Sandinya untuk merahasiakan. Rencana itu. Orang-orang yang ada di dalamnya tentu orang-orang yang tidak banyak dikenal di kota ini berkata perwira itu. Lalu katanya kepada kedua orang prajurit Sandi itu kau akan menjadi penghubung antara aku yang tetap berada di dalam lingkungan keprajuritan dengan pemimpin kelompok ini. Tanda petik. Kedua prajurit Sandi itu nampaknya juga tertarik kepada Carrie itu. Sambil tersenyum seorang di antara mereka berkata menarik sekali. Aku senang sekali akan tugas ini. Tanda petik. Baiklah berkata perwira itu kita akan menyusunnya kemudian. Tetapi dengan kesadaran. Bahwa kita akan dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena kita telah melanggar ketentuhan dan paugeran tugas seorang prajurit. Tanda petik. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah minta diri bersama Gelagah Putih dan Raraulan. Mereka langsung menuju ke rumah Kelurah Beranjangan. Namun Raraulan sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan rencananya, masak di dapur untuk makan siang. Karena itu, maka orang lainlah yang harus menyelesaikannya. Setelah makan siang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah minta diri. Besok jika pasukan Tanah Perdikan berangkat kembali ke Tanah Perdikan, maka Gelagah Putih akan berada di rumah Kelurah Beranjangan untuk menyusun rencananya bersama Raraulan. Satu kelompok yang akan berkeliaran sebagaimana kelompok-kelompok yang pernah ada di kota itu. Namun ternyata Agung Sedayu telah membawa Gelagah Putih untuk bertemu dengan untara di baraknya. Dengan terus terang Agung Sedayu mengatakan rencana Gelagah Putih dan Raraulan untuk membuat sebuah kelompok yang akan mengimbangi tingkah laku kelompok-kelompok yang hanya dapat membuat keributan. Namun sudah tentu dengan tujuan yang terarah. Untara tersenyum mendengar rencana itu. Nampaknya seperti sebuah permainan kasar. Tetapi agaknya akan dapat berguna bagi ketenangan masyarakat di kota Mataram dengan membuat kelompok-kelompok itu menjadi jerat tanpa memergunakan tindakan kekerasan. Dari para prajurit yang akan dapat dinilai tindakan yang sewenang-wenang. Tetapi untara itu berkata meskipun demikian, kelompok itu pun harus mendapat pengawasan yang ketat. Jika kelompok itu kemudian tergelincir dari arahan yang telah diberikan maka para prajurit, terutama mereka yang mengendalikannya, harus dengan tegas memotong kelanjutan dari keberadaan kelompok itu. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk. Katanya perwira yang hari ini bertugas, bersedia untuk mengendalikan kelompok ini. Dua orang prajurit Sandi telah mendapat tugas sebagai penghubung. Tanda petik. Tetapi sekali-sekali kau pun harus ikut mengawasinya. Kau harus sering datang bukan saja untuk mengawasi kelompok ini, tetapi juga mengawasi kehidupan pribadi gelagah putih jika ia benar-benar berada di rumah kilurah beranjangan, berkata untara. Agung Sedayu tersenyum, sementara gelagah putih hanya menundukan kepalanya saja. Sementara itu Agung Sedayu masih sempat bertanya kapan kakang kembali ke Jartianom. Tanda petik. Untara termangu-mangu sejenak. Ia masih mempunyai beberapa kepentingan di Mataram. Ia masih mengurus surat-surat keterangan dan beberapa kepentingan yang lain. Karena itu, maka ia pun menjawab aku tunda keberangkatanku sehari. Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya besok kami kembali ke tanah perdikan, kecuali gelagah putih. Sebenarnya aku ingin mengajukan permohonan kepada kakang untara dalam hubungannya dengan kelompok yang akan disusun oleh rara wulan dan gelagah putih itu. Apa bertanya untara? Sabung Sari jawab Agung Sedayu bukankah ia belum terlalu banyak dikenal di Mataram? Aku ingin menitipkan gelagah putih kepadanya dalam permainan yang rumit, yang mungkin akan mempunyai akibat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sabung Sari mempunyai keteribadian yang lebih masak dari gelagah putih. Ia memiliki pengetahuan tentang paugeran dan ketentuan yang berlaku di kalangan para prajurit. Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya beberapa orang perwira sudah mengenalnya. Tetapi hubungan dengan para prajurit di kota ini memang belum terlalu luas karena ia berada di Jatianom sejak semula. Jadi kakang tidak berkeberatan bertanya Agung Sedayu. Untara memang ragu-ragu. Katanya tetapi Sabung Sari adalah seorang prajurit. Kedudukannya akan berbeda dengan gelagah putih. Gelagah putih adalah seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh. Selebihnya segala sesuatunya tentang keterlibatan Sabung Sari tentu akan menyangkut aku juga, karena aku memberi izin kepadanya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Kemudian dengan nada rendah ia berkata tetapi segala sesuatunya terserah kakang untara. Sebenarnya kami tidak ingin melibatkan kakang untara. Namun seperti yang kakang untara katakan, jika kakang mengijankan berarti kakang terlibat pula ke dalamnya. Meskipun demikian, tentu akan dipertimbangkan pula tujuan dari permainan ini. Jika permainan ini benar-benar berhasil dan akan memberikan manfaat, maka keterlibatanku tentu akan daampuni. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka gelar yang aku terima kemarin akan dapat dicabut kembali, berkata untara. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Ia mengerti sepenuhnya pendapat untara yang menyangkut dirinya sendiri itu. Tetapi sebelum Agung Sedayu menanggapinya, untara berkata sebaiknya aku berbicara dengan sabung sari. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya silahkan kakang. Nanti malam aku akan datang lagi. Tidak perlu. Sekarang aku akan memanggilnya berkata untara. Sejenak kemudian, sabung sari pun telah berada di antara mereka pula. Ternyata tanggapan sabung sari cukup baik. Ia mengerti maksud dari kehadiran sebuah kelompok yang terkendali dengan ketat. Segala sesuatunya terserah ki untara berkata sabung sari. Kemudian jika aku diperintahkan, maka aku akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi aku ingin mendengar pendapatmu berkata untara. Apakah menurut pendapatmu? Kau akan dapat melakukan dengan baik dan sesuai dengan nuranimu. Aku sependapat. Tetapi aku terikat dalam paugeran bagi seorang prajurit berkata sabung sari. Aku memberimu izin berkata untara. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti kenapa untara tidak memberinya perintah. Tetapi sekedar mengizinkannya. Sementara itu Agung Sedayu berkata aku akan menitipkan gelagah putih kepadamu. Bahkan seluruh kelompok yang akan terbentuk. Harus ada seseorang yang berwibawa untuk memimpinnya. Jika tidak, maka akan terjadi penyelewengan dari tujuan semula. Sabung sari mengangguk. Lah memang merasa lebih tua dari gelagah putih. Karena itu, ia pun kemudian berkata jika aku mendapat kepercayaan, aku akan mencobanya. Terima kasih berkata Agung Sedayu. Lalu katanya pula kepada untara jika demikian, maka nampaknya rencana ini akan dapat berjalan dengan baik. Angan-angan ini timbul di kepala seorang gadis yang tersinggung oleh perlakuan beberapa orang anak muda yang tidak bertanggung jawab serta sikap para prajurit menghadapi mereka. Meskipun permainan ini merupakan peletik kecil dari seluruh gejolak di dalam kehidupan masyarakat yang sedang bergerak ini, namun harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, biarlah para pemimpin di Mataram memikirkan persoalan-persoalan yang besar yang berkembang di saat-saat terakhir. Sikap pati. Membuat jantung pemerintahan Mataram menjadi berdebar-debar. Bahkan kipatih Mandaraka sempat menunjukkan kecemasannya, berkata untara. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun sadar bahwa Mataram yang sedang berkembang itu akan menghadapi banyak sekali masalah. Masalah anak-anak yang nakal itu memang merupakan masalah dari seluruh pergolakan yang terjadi. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera minta diri. Besok Agung Sedayu akan meninggalkan Mataram menuju ke Tanah Perdikan Menoreh untuk memangku jabatannya yang baru, pemimpin pasukan khusus. Pada hari yang ditentukan akan datang perwira tinggi dari Mataram untuk memimpin upacara penempatan Agung Sedayu di pasukan khusus yang akan dipimpinnya itu. Namun pasukan khusus itu bukan sesuatu yang belum dikenalnya. Agung Sedayu sudah mengenal pasukan khusus itu dengan baik, karena ia pernah berada di pasukan khusus itu pula. Justru sebagai seorang pelatih. Hati-hati dengan tugasmu berkata untara kemudian. Agung Sedayu sebelum meninggalkan untara itu sempat berkata aku juga akan singgah di barak pasukan pengawal sangkal putung. Apakah gelagah putih juga akan mengajak swandaru di dalam kelompoknya bertanya untara? Tidak jawab Agung Sedayu sambil tersenyum aku kurang yakin bahwa swandaru akan dapat mengekang diri dalam keadaan yang khusus. Sabung Sari pun menarik nafas sambil berkata sokurlah. Aku agak cemas bahwa swandaru akan ikut. Di dalamnya. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan gelagah putih telah singgah pula di barak yang dipergunakan oleh para pengawal sangkal putung. Ternyata pasukan pengawal dari kademangan sangkal putung juga akan kembali keesokan harinya sebagaimana pasukan pengawal dari tanah perdikan menoreh. Aku baru bersiap-siap untuk menemuimu berkata swandaru tetapi kau sudah datang kemari kakang. Aku baru saja menemui kakang untara berkata Agung Sedayu kakang untara menunda keberangkatannya ke Jatianom karena masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikannya. Keduanya pun kemudian telah menyatakan ucapan selamat berpisah, karena keesokan harinya, masing-masing akan menempuh perjalanan menuju ke arah yang berlawanan. Agung Sedayu dan pasukan tanah perdikan menoreh akan menuju ke barat, sementara para pengawal sangkal putung akan menuju ke timur. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak mengatakan bahwa gelagah putih akan tinggal di Mataram untuk melakukan satu permainan khusus yang harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Malam itu adalah malam terakhir bagi pasukan tanah perdikan dan beberapa pasukan yang lain berada di Mataram. Di keesokan harinya, pasukan-pasukan pengawal akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Agung Sedayu dan gelagah putih pun telah memberikan laporan kepada Ki Gede tentang rencana gelagah putih untuk tinggal bersama rara wulan. Gelagah putih akan melakukan satu permainan yang sebenarnya termasuk terbahaya. Tetapi kelompok yang akan dibentuk sudah mendapat persetujuan dari seorang perwira Mataram yang bukan saja mempertanggungjawabkan, tetapi juga langsung mengendalikan. Apalagi Sabung Sari telah menyatakan kesediaan Yaun. Tuk ikut serta berada dalam kelompok itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Gede mengangguk-angguk kecil. Hampir tidak terdengar ia berdesis rara wulan. Kenapa dengan rara wulan Ki Gede bertanya Agung Sedayu? Ki Gede tidak segera menjawab. Sementara Agung Sedayu berkata bukankah gadis ini telah pernah berada di tanah perdikan? Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya hampir kepada diri sendiri nama itu. Tanda petik. Kenapa dengan nama itu bertanya Agung Sedayu? Tetapi Ki Gede menggeleng. Katanya tidak apa-apa. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak berani bertanya. Meskipun demikian, nama yang diucapkan oleh Ki Gede dengan nada rendah itu menarik perhatiannya. Malam itu Agung Sedayu duduk untuk beberapa lama dengan Ki Demang Selagilang dan Prastawa. Ki Demang sempat berbicara tentang daerahnya yang diselubungi oleh alam yang keras sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Pegunungan Suhu harus bekerja keras. Namun dengan demikian, maka para pengawal dari Pegunungan Suhu telah menunjukkan kelebihannya dari para pengawal yang lain, justru karena perjuangan hidup yang berat. Sementara itu, para petugas telah menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa oleh setiap pasukan yang akan berangkat pagi-pagi. Sedangkan para pengawal telah menggunakan malam itu untuk beristirahat sebaik-baiknya karena di keesokan harinya mereka akan menempuh perjalanan pulang. Memang ada getar keharuan di setiap dada. Bukan saja karena mereka akan segera bertemu dengan keluarga. Tetapi bahwa ada beberapa orang kawan, saudara atau sahabat mi. Mereka yang tidak dapat ikut pulang melihat kampung halaman. Mereka akan melihat keluarga yang terpaksa menangis karena kehilangan. Tetapi akibat seperti itu tidak akan pernah dapat dihindari bagi peperangan. Peperangan akan selalu disertai dengan kesan kematian. Sementara udara di atas pati telah mulai nampak kelabu. Apakah dalam waktu dekat para pengawal itu harus kembali lagi ke Mataram dan bersama-sama dengan para prajurit menempuh perjalanan ke pati titik? Malam itu terasa kota Mataram menjadi lebih lengang. Hanya kelompok-kelompok prajurit yang merondah sajalah yang lewat di jalan-jalan utama. Sementara di padukuhan-padukuhan, gardu-gardu masih juga nampak terang oleh cahaya obor. Para peronda duduk-duduk sambil berselimut kain panjang mereka untuk menahan udara malam yang dingin. Namun beberapa padukuhan menjadi cemas melihat sekelompok anak-anak muda dengan pakaian yang tidak maapan berjalan melewati jalan-jalan sempit. Tingkah laku mereka yang kasar dan tanpa unggah-ungguh membuat para peronda menjadi berdebar-debar. Namun karena mereka melintas dalam kelompok yang agak besar, maka para peronda sama sekali tidak berani menegurnya. Seorang di antara mereka sempat berhenti di depan sebuah gardu sambil berkata lantang Hi, kau lihat orang yang berani menantang kelompok sidat macan itu, Hi. Para peronda menjadi gemetar. Orang itu berkata selanjutnya katakan kepada setiap orang. Juga kepada orang-orang dari macan putih atau kebuang ireng atau kelompok tangan wajah, bahwa sidat macan sekarang menguasai seluruh kota. Kelompok-kelompok lain yang memberanikan diri muncul, akan disapu bersih. Para peronda itu sama sekali tidak berani menjawab. Namun mereka sendiri, bahwa orang-orang sidat macan menjadi sangat marah karena pemimpinnya telah terbunuh. Orang-orang sidat macan itu memang berusaha untuk melewati rumah kilurah beranjangan, karena mereka tahu bahwa Raraulan berada di rumah kilurah setelah terjadi peristiwa kematian pemimpin kelompok sidat macan. Namun ternyata di rumah kilurah terdapat beberapa orang prajurit yang meronda. Agaknya perwira yang mengendalikan penjagaan di seluruh kota telah memperhitungkan kemungkinan dendam yang dapat dilontarkan kepada Raraulan dan gelagah putih. Menurut perhitungan perwira itu, orang-orang sidat macan belum mengetahui dengan pasti bahwa gelagah putih adalah seorang pengawal tanah perdikan. Jika perwira itu mengetahuinya, keterangan justru bukan dari orang sidat macan, tetapi dari orang yang kebetulan melihatnya bersama Raraulan di pasar. Dengan hadirnya sekelompok prajurit, maka orang-orang sidat macan itu tidak berani bertindak. Bagaimanapun juga mereka masih harus memperhitungkan kekuatan prajurit Mataram. Tetapi mereka masih juga berani berteriak-teriak di muka rumah kilurah beranjangan dengan kata-kata kotor. Para prajurit yang ada di rumah kilurah beranjangan memang bersiaga. Tetapi karena orang-orang sidat macan itu hanya berteriak-teriak saja, maka kilurah sendiri, yang berada di antara para prajurit, telah mencegah para prajurit itu untuk bertindak. Rakyat Mataram yang baru saja mengalami pukulan dengan kematian beberapa orang prajuritnya, akan menjadi ketakutan lagi jika terjadi pertempuran. Luka yang belum sembuh di hati mereka, terutama yang kehilangan sana kadangnya akan menjadi semakin parah. Karena itu, jika mereka tidak menimbulkan keresahan yang sungguh-sungguh, kita belum akan bertindak berkata kilurah. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Namun mereka menjadi semakin berhati-hati pula tugasnya itu. Bahkan pemimpin para prajurit yang bertugas itu berkata tidak di malam hari saja rumah kilurah harus dijaga. Tetapi meskipun hanya lima atau enam orang, di siang hari harus mendapat perlindungan juga. Nampaknya mereka benar-benar mendendam kepada orang yang telah membunuh pemimpinnya dan sudah tentu kepada raraulan. Tanda petik, kilurah mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab mungkin besok kalian masih perlu mengawasi rumah ini. Tetapi selebihnya tidak. Tanda petik, dendam mereka tidak akan padam dalam dua-tiga hari. Jawab pemimpin prajurit itu. Kilurah mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Orang-orang dari kelompok sidat macan yang kecewa karena di rumah kilurah ada sekelompok prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan kota. Di regol mereka sempat berteriak-teriak pula. Para prajurit yang berjaga. Jaga di regol masih juga menahan diri. Mereka pun tahu bahwa orang-orang itu tentu dari salah satu kelompok anak-anak muda yang kehilangan kendali. Di saat orang-orang yang sebaya dengan mereka menyabung nyawa di medan pertempuran, mereka justru berbuat aneh-aneh sehingga menakut-nakuti orang lain. Meskipun demikian, prajurit-prajurit di regol itu sudah berdiri, berjajar dengan senjata di tangan masing-masing. Sementara seorang anggauta kelompok sidat macan itu sempat berkata bukankah kami tidak melanggar paugeran? Apakah kalian akan menghukum kami? Kami hanya lewat. Kami kira ada pertunjukan wayang kulit. Ternyata tidak ada. Tanda petik. Para prajurit itu tidak menjawab sama sekali. Yang terdengar adalah gelap tertawa orang-orang itu. Ternyata, kelompok-kelompok yang lain harus menyesuaikan diri. Mereka sadar bahwa kelompok sidat macan baru marah. Apalagi kelompok itu termasuk kelompok yang besar karena anggauta-anggautanya datang dari berbagai padepokan. Demikianlah, maka ketika saatnya tiba, para pengawal dan prajurit yang berasal dari daerah-daerah yang terpisah. Pisah telah meninggalkan Mataram. Para pengawal dari Pegunungan Selu, dari Tanah Perdikan Menoreh, dari Sangkal Putung, dari Ganjur dan dari beberapa daerah yang lain. Demikian pula prajurit Mataram yang berada di Jatianom pun telah bersiap-siap. Tetapi Untaram memang telah menunda keberangkatannya satu hari. Dengan demikian, maka terasa keramaian di kota Mataram menjadi susut. Ketika pasukan-pasukan itu meninggalkan kota, maka beberapa orang perwira Mataram sempat melepas mereka. Para perwira itu telah membagi diri di barak-barak akan ditinggalkan oleh para pengawal. Sementara para penghuni kota telah keluar dari regol halaman untuk melihat iring-iringan yang memakai tanda kebesaran masing-masing sebagai satu kebanggaan bagi setiap kesatuan. Ki Gede Menoreh, Agung Sedayu dan Prastawa memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang meninggalkan kota. Namun dalam pada itu, gelagah putih ternyata telah tinggal. Ketika pasukan-pasukan yang meninggalkan kota telah menjadi jauh, maka telah terjadi keributan lain di dalam kota. Beberapa orang anak muda telah hilir mudik di atas punggung kuda. Seakan-akan mereka merasa lebih bebas untuk berbuat sesuka hati. Tetapi mereka masih merasa terganggu karena beberapa kelompok prajurit masih ada di Mataram. Namun pada saatnya, mereka akan meninggalkan Mataram pula. Hari itu gelagah putih masih juga sempat menemui Untara yang masih belum meninggalkan kota. Ketika Untara melihat sendiri, sekelompok anak muda yang berkuda tanpa mengenal unggah-ungguh di dalam kota, maka ia merasa bahwa gelagah putih telah memilih care yang baik untuk mengatasi mereka tanpa harus menurunkan prajurit sehingga seakan-akan kota Mataram ada dalam suasana perang. Meskipun demikian, untuk mengatasi persoalan yang dapat saja timbul karena tingkah laku orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, maka kelompok-kelompok prajurit pun telah bersiaga sepenuhnya. Tetapi peristiwa yang terjadi di luar dinding kota kadang-kadang kurang dapat diawasi oleh para prajurit. Kejahatan dapat saja terjadi tanpa dapat menuduh siapa yang telah melakukannya. Kelompok yang mana atau gerombolan apa. Ketika gelagah putih menemui Untara sepeninggal pasukan pengawal tanah perdikan, maka Untara justru menganjurkan agar gelagah putih lebih cepat mempersiapkan kelompoknya dan mulai turun ke jalan-jalan. Sepeninggal para prajurit Mataramaka kami akan mulai dengan kelompok kami berkata gelagah putih. Berapa orang lagi harus kau himpun agar kelompokmu nampak besar? Bertanya Untara. Mungkin ada beberapa orang prajurit Sandi dapat bergabung dengan kami. Sudah tentu prajurit Sandi yang belum banyak dikenal jawab gelagah putih. Sabung Sari dapat membawa seorang kawan. Berkata Untara. Terima kasih kakang jawab gelagah putih. Malam nanti kita dapat berbicara. Datanglah kemari berkata Untara. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia masih harus pergi ke rumah Kilurah Beranjangan untuk berbicara dengan Raraulan. Sebenarnya Untara menganjurkan agar Raraulan tidak usah ikut dalam rencana itu. Tetapi gelagah putih berkata sulit untuk mencegahnya kakang. Sebenarnya bekal gadis itu masih belum mencukupi. Ia akan lebih banyak menjadi tanggungan kami daripada membantu jika terjadi benturan. Tetapi tekatnya telah membakar jantungnya. Untara mengangguk-angguk. Katanya sifat kakeknya nampaknya telah diwarisinya. Tetapi sebaiknya anak itu dipersiapkan menghadapi benturan kekerasan yang kasar dan mungkin menjadi buas. Gelagah putih mengangguk kecil. Katanya aku akan mengusahakan kakang. Demikianlah maka sejenak kemudian gelagah putih telah berada di rumah Kilurah Beranjangan. Ia telah menyampaikan pesan Untara kepada Kilurah Beranjangan. Bahkan Untara telah mengizinkan dua orang prajuritnya untuk ikut dalam kelompok ini. Tetapi diperlukan tidak hanya empat atau lima orang anggauta berkata Kilurah. Aku akan menemui perwira yang telah menyetujui rencana ini. Meskipun ia pekan depan tidak lagi bertugas sebagai pemimpin para prajurit yang bertugas berjaga-jaga di kota ini dan kembali ke kesatuannya. Tetapi ia tentu akan tetap pada sikapnya. Mungkin ia akan dapat membantu dengan satu dua orang petugas sandi, berkata gelagah putih. Kilurah mengangguk-angguk. Sementara itu Raraulam pun telah datang pula dan ikut dalam pembicaraan itu. Tetapi biarlah aku pergi sendiri menemui perwira itu berkata gelagah putih yang mencegah Raraulam untuk ikut bersamanya. Kilurah Beranjangan pun telah menasehatkan agar Raraulam justru jangan menyulitkan langkah-langkah gelagah putih. Demikianlah, maka gelagah putih pun telah menghubungi orang-orang yang akan terkait dalam rencananya. Mereka sudah bersepakat untuk bertemu di barak yang dipergunakan oleh Untara serta para prajurit dari Jatianom. Penyata perwira yang bersedia mengendalikan dan bahkan bertanggung jawab atas terbentuknya kelompok itu telah mengizinkan dia orang petugas sandi yang belum banyak dikenal di Mataramu untuk ikut serta dalam kelompok itu. Sedangkan perwira itu sendiri adalah perwira yang memang berada dalam kesatuan prajurit sandi di Mataram. Di malam hari beberapa orang telah bertemu dan berbicara tentang rencana mereka di barak untara yang keesokan. Harinya akan meninggalkan Mataram bersama pasukannya kembali ke Jatianom. Kelompok ini masih terlalu kecil berkata perwira dari prajurit sandi yang juga hadir dalam pertemuan itu. Kita akan mengembangkannya berkata gelagah putih. Yang lain mengangguk-angguk. Namun setiap anggauta dari kelompok ini harus ikut memikul tanggung jawab serta menjaga rahasia kelompok yang terlalu khusus itu. Kita harus mempunyai tempat yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk mengendalikan kelompok ini. Tentu tidak di barak prajurit sandi berkata gelagah putih. Perwira dari prajurit sandi itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian aku mempunyai kenalan yang dapat membantu kalian. Ia telah banyak membantu tugasku sebagai prajurit sandi. Ia belum berkeluarga, sementara ia mempunyai warisan rumah yang cukup baik dan tidak terlalu besar. Kau percaya kepadanya bertanya sabung sari. Tentu. Aku akan menemuinya dan berbicara. Kepadanya berkata perwira itu. Di mana letak rumahnya bertanya sabung sari. Di luar dinding kota. Tetapi tidak terlalu jauh dari. Pintu gebang, jawab perwira itu. Bagus jawab sabung sari tetapi tempat itu tidak akan kita jadikan tempat pengendalian yang terbuka untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk atas rumah itu. Demikianlah, beberapa kesepakatan telah dicapai. Sementara itu Untara pun telah minta diri bahwa keesokan harinya ia akan membawa pasukannya kembali. Kejati Anom. Sementara itu sabung sari akan tinggal bersama seorang kawannya. Seorang prajurit yang juga memiliki banyak kelebihan dari para prajurit yang lain meskipun ia tidak memiliki kemampuan seperti sabung sari. Sepeninggal Untara besok, maka sabung sari dan seorang kawannya akan tinggal. Mereka akan dibawa oleh perwira dari petugas Sandi itu ke rumah kawannya. Sebelumnya, aku akan menemuinya, berkata perwira itu. Besok aku akan berangkat. Kapan kau akan menemuinya? bertanya Untara. Malam ini jawab perwira itu. Demikianlah, maka sebelum tengah malam pertemuan itu telah berakhir. Semuanya kembali ke tempat masing-masing. Sementara gelagah putih telah menumpang di rumah kilurah beranjangan. Ketika ia pulang di tengah malam, gelagah putih tidak masuk melalui regol halaman agar tidak mendapat seribu macam pertanyaan dari para prajurit yang bertugas, tetapi ia masuk lewat pintu butulan, yang hanya dijaga oleh seorang saja. Seorang prajurit yang ada di rumah kilurah dan bertugas diserambi mendengar pintu butulan diketuk, ketika ia yakin bahwa yang datang adalah gelagah putih, maka ia pun telah membukakan pintu itu. Dari mana kau bertanya prajurit itu? Menemui kakang Untara. Besok kakang Untara akan kembali ke jatianom jawab gelagah putih. Kenapa kau datang lewat butulan bertanya prajurit itu? Agar tidak terlalu banyak pertanyaan. Di sini hanya kau sendiri yang bertanya kepada aku. Di regol, mungkin lima atau enam orang akan bersama-sama bertanya. Bahkan mungkin aku harus ikut duduk-duduk dengan mereka. Aku mengantuk sekali, jawab gelagah putih. Tetapi kau ternyata memang sombong berkata prajurit itu kau pulang sendiri di tengah malam. Bagaimana jika kau ketemu dengan orang-orang sidat macan yang berkeliaran? Kemarin mereka datang kemari, kau tidak ada di sini kau semalam tidur di mana? Mengungsi jawab gelagah putih singkat. Gelagah putih tidak mau mendapat pertanyaan lebih banyak lagi. Ia pun kemudian langsung menuju ke serambi belakang. Ia memang ditempatkan di serambi belakang, tidak digandok kiri atau kanan. Dengan demikian, maka gelagah putih tidak akan banyak diketahui orang yang hilir mudik di rumah kilurah. Bahkan oleh para prajurit yang bertugas melindungi rumah kilurah, karena orang-orang sidat macan masih tetap mendendam rara wulan. Bahkan ternyata malam itu orang-orang sidat macan juga lewat di muka rumah kilurah sambil berteriak-teriak. Agaknya mereka dengan sengaja membuat seisi rumah ketakutan. Para prajurit yang berada di regol depan sudah berjaga-jaga dan siap menghadapi segala kemungkinan. Seorang di antara mereka berkata jika gelagah putih tidak bersembunyi dan secara kebetulan bertemu dengan orang-orang gila itu ketika anak itu pulang kemari, maka ia akan menjadi korban sia-sia. Bahkan tanpa dapat dibuktikan siapa yang telah melakukannya. Anak ifu sudah tidur berkata prajurit yang semula berada di butulan dan baru pergi ke halaman depan ketika mendengar orang-orang sidat macan berteriak-teriak. Dari mana kau tahu? Anak itu belum nampak datang, berkata seorang prajurit yang lain. Ternyata ia cerdik. Ia datang lewat lorong sempit. Ia masuk ke halaman lewat pintu butulan jawab prajurit yang membuka pintu butulan bagi gelagah putih. Kawan-kawannya tersenyum. Katanya ia memang cerdik. Sementara itu gelagah putih juga mendengar teriakan. Titik teriakan di depan rumah kilurah beranjangan. Jika saja tidak ada para prajurit di rumah itu, mungkin ia justru telah berbuat sesuatu meskipun tidak di depan pintu gerbang itu. Namun ternyata teriakan-teriakan itu semakin lama menjadi semakin jauh sehingga akhirnya hilang sama sekali. Di dalam biliknya di ruang dalam, Raraulan juga mendengar teriakan-teriakan. Ia tahu, di depan rumahnya terdapat beberapa orang prajurit. Ayahnya juga memiliki kemampuan melampaui prajurit. Kebanyakan. Lebih daripada itu, gelagah putih juga ada di serambi belakang rumah itu. Karena itu, maka demikian teriakan-teriakan itu hilang. Raraulan telah tertidur lagi dengan nyenyaknya. Di hari-hari berikutnya, maka segala sesuatunya menjadi semakin terwujud. Seperti yang dijanjikan oleh perwira prajurit Sandi yang bersedia mengandalikan sebuah kelompok anak-anak muda untuk mengimbangi kelompok-kelompok yang telah ada dengan care yang khusus itu, Sabung Sari telah dibawa ke rumah sahabatnya. Meskipun perwira itu sadar, bahwa dengan demikian ia sudah melanggar batas-batas tugasnya, bahkan melanggar wewenangnya, namun ia telah meneruskan rencana itu. Sahabatnya yang telah dihubungi semalam, ternyata tidak berkeberatan sama sekali. Bahkan kakak beradik, kedua orang sahabatnya itu, telah menyatakan bersedia ikut dalam kelompok yang khusus itu. Tetapi kau tahu latar belakang dari kelompok ini serta tujuan gerakannya berkata perwira prajurit rahasia itu. Ternyata kedua orang kakak beradik itu merasa gembira bahwa mereka dapat diterima menjadi anggauta kelompok yang akan dibentuk oleh perwira prajurit Sandi itu bersama-sama dengan beberapa orang lagi. Bukankan selama ini aku telah mempergunakan banyak waktuku untuk membantumu bertanya yang tertua dari kedua orang kakak beradik itu. Aku mengerti jawab perwira prajurit Sandi yang menemuinya. Karena itu, ketika kemudian kedua orang itu bertemu dengan sabung sari, maka pembicaraan mereka pun menjadi semakin mapan. Kita harus melakukannya dengan cepat berkata sabung sari sebelum ada pihak yang mencium rencana ini. Kita akan segera bertemu berkata perwira itu. Aku akan mengundang kalian di sini besok siang berkata pemilik rumah itu agaknya di siang hari tidak terlalu banyak menarik perhatian orang. Perwira itu sependapat. Ia akan memberitahukan kepada orang-orang lain yang menjadi anggauta dari kelompok yang akan dibentuk itu. Sementara itu, Mataram memang terasa menjadi semakin sepi. Tidak lagi banyak prajurit dan pengawal yang berjalan-jalan hilir mudik di jalan-jalan kota. Kedai-kedai tidak lagi dipenuhi oleh mereka justru setelah lewat sore hari. Yang terakhir meninggalkan kota adalah prajurit Mataram yang berada di Jatianom, yang dipimpin untara yang telah mendapat gelar Tumenggung. Namun dengan demikian para prajurit yang tinggal justru harus bekerja lebih keras untuk tetap menjaga ketenangan kota. Mereka menyadari bahwa anak-anak muda yang tidak dapat mengikuti arus perkembangan Mataram justru telah mengganggu tugas-tugas mereka. Meskipun jumlahnya terhitung tidak terlalu banyak dibandingkan dengan anak-anak muda yang menyadari pergolakan dunianya, namun mereka rasa-rasanya sudah cukup mengganggu. Di hari pertama, sejak prajurit Jatianom meninggalkan Mataram, telah terjadi keributan di pasar. Beberapa orang anak muda yang membeli makanan dan minuman di sebuah kedai, begitu saja pergi tanpa mau membayar. Ketika sekelompok prajurit yang mendapat laporan datang, mereka telah pergi. Tidak seorang pun yang dapat memberikan laporan, siapa saja di antara mereka yang telah melakukannya. Mereka anak-anak setan geram salah seorang prajurit yang marah. Jika pada suatu saat kita mampu menangkap mereka, maka mereka akan kita jantur di alun-alun. Digantung maksudmu bertanya kawannya. Tidak. Dijantur. Kalau digantung itu lehernya yang dijerat. Dan itu berarti hukuman mati. Tetapi kalau di jantur itu, kakinya yang kita jerat. Kepalanya berada di bawah. Itu bukan hukuman mati. Paling-paling ia akan merasa pening dan muak untuk beberapa saat. Tetapi itu akan dapat membuat jerat. Karena hukuman semacam itu akan menjadi tontonan yang menyenangkan, jawab prajurit itu. Kawannya mengangguk-angguk. Desisnya aku setuju. Di bawah kepalanya kita lepaskan beberapa ekor anjing liar. Ah prajurit itu menggeleng jangan. Anjing itu dapat menggigit hidung mereka. Kawannya tidak menjawab lagi. Namun mereka terlambat datang sehingga tidak lagi dapat menemukan anak-anak muda yang telah mengganggu orang banyak itu. Di hari berikutnya, seorang gadis diketemukan pingsan. Untung tiga orang anak muda yang mengganggunya tidak sempat membawanya pergi, karena tiba-tiba saja muncul dua orang prajurit berkuda yang meronda. Namun ketiga orang itu sempat pula melarikan diri karena salah seorang dari prajurit itu terpaksa menunggui gadis yang pingsan itu agar tidak diambil lagi oleh kawan-kawan anak-anak nakal itu. Peristiwa-peristiwa yang sampai kepada perwira prajurit Sandi yang dilaporkan oleh para petugas dan prajurit itu telah mempercepat terbentuknya satu kelompok kecil yang terdiri dari dua orang kakak beradik yang memang sudah lama membantu tugas-tugas prajurit Sandi, seorang pengawal tanah perdikan menoreh dan raraulan yang berkeras hati untuk ikut serta. Resminya kelompok ini mempunyai delapan orang anggauta berkata perwira itu. Lalu katanya aku sependapat bahwa pimpinan kelompok ini berada di tangan. Sabung Sari. Tidak ada seorang pun yang menolak. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah ditetapkan sebagai pimpinan kelompok yang baru terbentuk di rumah dua orang kakak beradik itu. Sementara itu, Sabung Sari dalam pertemuan itu sempat memperkenalkan kawannya kepada anggauta-anggauta yang lain. Namanya Pranawadesis Sabung Sari. Anak muda yang nampaknya pendiam itu hanya tersenyum saja. Sementara itu kedua orang prajurit Sandi yang ada di dalam kelompok itu pun telah diperkenalkan pula namanya. Yang tinggi kurus itu namanya Rumeksa. Ia pantas menjadi anggauta kelompok anak-anak nakal. Ia memang ditakuti gadis-gadis. Kecuali Raraulan, desis perwira itu. Orang yang tinggi kurus bernama Rumeksa itu hanya tersenyum saja. Sementara Raraulan pun tertawa. Perwira itu pun kemudian memperkenalkan prajurit Sandi yang seorang lagi. Katanya namanya memang menggetarkan jantung. Ludira. Nah, kalian tahu artinya. Ludira adalah darah. Namanya darah. Dan orang ini memang haos darah. Tetapi orang yang berwajah kekanak-kanakan itu tertawa kecil sambil berkata seperti seorang anak yang takut kena marah namaku bukan Ludira. Jadi siapa bertanya perwira itu? Mandira jawab orang itu. Perwira itu tertawa. Ia tahu pasti bahwa prajurit Sandi itu namanya Mandira. Kedua orang sahabat perwira prajurit Sandi itu pun kemudian telah diperkenalkan pula. Namanya Suratama dan Naratama. Tetapi kawan Sabung Sari yang bernama Pranawa itu masih bertanya nama perwira yang telah memperkenalkan nama-nama kawan-kawannya itu. Perwira itu tertawa. Katanya nama Kuira Yuda. Dengan demikian maka orang-orang yang berada dalam kelompok khusus itu pun telah saling mengenal. Sabung Sari yang kemudian menjadi pemimpin dari kelompok itu berkata Kisanak. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang terbentuk oleh sekelompok orang yang sudah saling mengenal sebelumnya, bahkan sudah mengalami banyak hal bersama-sama, maka kita adalah sekelompok orang yang baru saja saling mengenal. Karena itu, tugas kita pertama-tama adalah mengetahui kemampuan kita masing-masing. Dengan demikian, maka kita akan dapat membagi tugas pada orang yang tepat. Orang-orang dalam kelompok itu sependapat. Bahkan perwira prajurit Sandi yang bertanggung jawab atas kelompok itu menganggap bahwa pikiran Sabung Sari memang matang sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu. Demikianlah, maka mereka telah menentukan, malam itu juga mereka akan pergi ke sebuah bukit kecil. Aku percayakan kelompok ini kepadamu berkata perwira itu kepada Sabung Sari nanti malam aku tidak dapat hadir bersama kalian. Bagaimanapun juga aku harus membuat jarak dengan kelompok ini. Sabung Sari mengangguk sambil menjawab baiklah. Tetapi setiap saat kami akan selalu menghubungimu. Seperti yang direncanakan, maka malam itu juga Sabung Sari dan kelompoknya telah pergi ke sebuah bukit kecil yang terpencil. Mereka berharap bahwa malam itu, mereka masih belum bertemu dengan kelompok-kelompok lain yang telah ada sebelumnya. Di sebuah bukit kecil, orang-orang yang telah bersepekat untuk membentuk satu kelompok khusus itu berganti-ganti telah menunjukkan kemampuannya. Sabung Sari memang sengaja untuk tidak mempertemukan mereka yang satu dengan yang lain untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi, serta kemungkinan salah paham dari antara mereka. Namun dengan ketajaman penglihatannya, ia mampu menilai orang-orang yang kemudian berada di kelompoknya. Kedua orang prajurit Sandi yang membantu mereka itu ternyata memang prajurit pilihan. Keduanya mampu menunjukkan kemampuan mereka menguasai unsur-unsur gerak yang rumit. Sementara itu dua orang kakak beradik yang sebelumnya sudah sering membantu tugas para prajurit Sandi itu pun ternyata memiliki bekal yang cukup kuat pula. Meskipun keduanya kakak beradik, tetapi menurut pengamatan Sabung Sari, keduanya tidak berguru kepada orang yang sama. Ternyata kemudian Suratama dan Naratama membenarkan. Keduanya memang berguru kepada orang yang tidak sama dan sumber ilmunya pun tidak sama. Namun menurut penilaian Sabung Sari keduanya memiliki ilmu yang cukup. Bagi Sabung Sari, gelagah putih memang sudah cukup meyakinkan. Bekas sahabat Raden Rangga itu tentu memiliki tingkat ilmu yang sulit diimbangi oleh orang-orang lain dalam kelompok itu. Namun ternyata gelagah putih tidak ingin menyombongkan dirinya. Meskipun ia menunjukkan kemampuan yang meyakinkan, namun masih dalam batas-batas yang tidak menumbuhkan berbagai macam pertanyaan dari anggauta-anggauta yang lain. Menurut pengamatan Sabung Sari dan juga orang-orang yang lain, sebenarnya Raraulan masih banyak ketinggalan. Tetapi gadis itu berkeras untuk ikut serta dalam kelompok itu. Bagaimana jika ayahmu mengetahuinya bertanya Sabung Sari? Ayah tidak boleh tahu jawab Raraulan untunglah kakek dapat mengerti keinginanku. Yang lain memang tidak dapat mencegah. Apalagi nampaknya kilurah beranjangan sendiri justru membiarkan cucu gadisnya itu berada di antara anak-anak muda yang menyatakan diri dalam satu kelompok. Malam itu, setelah orang terakhir menunjukkan kemampuannya, maka Sabung Sari telah menawarkan nama kepada kawan-kawannya. Nama itu harus menggetarkan telinga bagi yang mendengarnya berkata Raraulan. Lintang Johar Desis Naratama. Seperti nama seorang gadis jawab Raraulan. Yang mendengarnya tertawa. Tetapi Naratama sempat menjawab tidak. Nama gadis itu misalnya Raraulan. Ah dasah Raraulan. Namun Suratama berkata memang rasa-rasanya kurang garang. Nama itu terlalu lembut. Memang mirip dengan nama seorang gadis. Jadi siapa nama kelompok ini? Gajah Liwung bertanya Rumeksa. Gajah Liwung Sabung Sari bergunam nama yang baik. Gajah memang binatang yang kuat. Tetapi pada dasarnya bukan binatang yang buas. Aku sependapat berkata gelagah putih. Mandira pun ternyata sependapat dengan nama itu. Nama yang cukup memberikan kesan garang tetapi tidak terlalu jahat. Akhirnya sekelompok orang yang membentuk sebuah kelompok itu sependapat dengan nama yang diusulkan Rumeksa. Gajah Liwung. Kita akan membuat panji-panji. Atau secari kain berwarna biru dengan lukisan kepala seekor gajah berwarna soga. Setiap di antara kita akan membawa kain seperti itu, berkata Mandira. Baik jawab Sabung Sari besok kita membuat perlengkapan yang kita perlukan. Pranawa pandai menggambar. Ia dapat melukis dengan canting. Kita akan mewarnai dengan biru del seperti birunya kain kelengan. Kemudian lukisan kepala gajah itu akan diwarnai dengan soga seperti warna kain baik. Kecoklat-coklatan. Demikianlah maka kelompok yang menamakan diri gajah Liwung itu telah melengkapi diri dengan pertanda-pertanda khusus. Mereka pun telah menyusun isyarat-isyarat. Rahasia yang hanya berlaku bagi kelompok mereka. Beberapa hari kemudian, maka kelompok itu pun sudah siap untuk menyatakan kehadirannya. Segala kelengkapannya telah siap pula. Sementara itu, kenakalan anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab, masih saja menggelisahkan orang tua. Bukan saja mereka yang mempunyai anak gadis yang meningkat dewasa. Tetapi anak-anak itu sering juga mengganggu kedai-kedai dan mereka yang berjualan di pasar. Bahkan anak-anak muda itu mulai berani merampas kuda yang sedang ditunggangi oleh pemiliknya. Perkelahian antara anak-anak muda pun sering pula terjadi. Dalam waktu lima hari, telah terjadi lebih dari empat kali perkelahian. Seorang di antara mereka yang berkelahi itu telah meninggal. Ketika orang-orang tua dan para pemimpin prajurit Mataram menjadi semakin prihatin, maka mereka dikejutkan oleh kehadiran sebuah kelompok baru. Gajah lium. Orang-orang Mataram dikejutkan oleh beberapa orang berkuda yang wajahnya tertutup oleh sebuah kain biru bergambar kepala gajah. Mereka membawa sebuah kelebek yang bertulisan dengan huruf-huruf yang jelas gajah lium. Kehadiran kelompok baru itu membuat para prajurit Mataram dan orang-orang tua menjadi semakin prihatin. Pada hari yang pertama dari kehadiran kelompok gajah lium, maka mereka telah melakukan kenakalan yang membuat beberapa pihak menjadi marah. Orang-orang berkuda itu telah menyeret sebuah gubuk dari tengah sawah dan meletakkan di tengah jalan yang menuju ke Padepokanwanatara yang dipimpin oleh Ki Gede Karang Lapis. Pemimpin kelompok Sidat Macan yang terbunuh itu memang berasal dari Padepokanwanatara. Pemilik gubuk itu menjadi marah karena ia kehilangan. Tetapi yang lebih marah adalah orang-orang Padepokanwanatara. Selain itu juga orang-orang dari kelompok Sidat Macan. Sampai saat terakhir, kelompok yang paling ditakuti di Mataram adalah kelompok Sidat Macan dan Macan Putih. Namun kadang-kadang juga membuat Mataram terguncang adalah kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kelompok Kebuang Ireng pernah membakar sebuah kedai ketika kehadiran kedua orang. Anggautannya ditolak karena pemilik kedai itu dapat mengenali mereka sering tidak membayar jika makan di kedai itu. Tetapi pemilik kedai itu tidak tahu bahwa kedua orang itu adalah orang dari kelompok Kelbuang Ireng. Ketika kedainya terbakar, maka barulah ia sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang dari kelompok Kelbuang Ireng yang cukup ganas itu. Tingkah laku kelompok Gajah Ireng itu bagi kelompok Sidat Macan merupakan satu tantangan. Karena itu, maka kelompok Sidat Macan mulai memusatkan perhatiannya kepada sebuah kelompok baru yang bernama Gajah Ireng yang dengan sengaja meninggalkan secari kain yang bergambar kepala gajah dan bertulisan Gajah Ireng. Nama baru desis salah seorang kelompok Sidat Macan yang menemukan secari kain itu. Namun mereka sempat membentak-bentak petani yang sebelumnya marah-marah karena gubuknya hilang. Tetapi gerakan kelompok Gajah Ireng selanjutnya memang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang lebih senang menjelajahi kota dalam kelompok-kelompok yang agak banyak untuk menakut-nakuti orang. Kelompok Gajah Ireng bergerak dalam kelompok-kelompok kecil. Mungkin dua atau tiga orang. Bahkan mungkin hanya seorang diri. Sabung Sari memang tidak tergesa-gesa menggerakkan kelompoknya. Ia mulai dengan memperkenalkan diri kepada orang-orang Mataram dan kelompok-kelompok yang telah ada dengan tingkah laku yang dapat menarik perhatian dan sedikit membuat mereka marah. Ketika dua orang dari kelompok Gajah Ireng kebetulan berada di pasar, serta dilihatnya beberapa orang anak muda yang menarik perhatian mereka, maka keduanya telah mengikutinya. Anak-anak muda itu memang belum mengenal anggauta-anggauta dari kelompok yang baru itu. Karena itu, maka anak-anak muda itu kurang memperhatikannya. Namun kedua orang anggauta kelompok Gajah Liwung, yang kebetulan adalah Sabung Sari dan Gelagah Putih itu selalu memelihara jarak di antara mereka. Kita harus mulai berkenalan langsung dengan mereka. Berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sambil memandang kelompok anak-anak muda itu ia berkata beberapa orang anak muda itu nampaknya sedang mencari atau menunggu. Ia jawab Sabung Sari mungkin kawan-kawannya. Tetapi mungkin juga orang lain. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Desisnya kemudian. Marilah. Kita agak mendekat. Kedua orang itu pun menjadi semakin dekat dengan sekelompok anak-anak muda yang membuat orang-orang di pasar itu menjadi gelisah. Tetapi agaknya anak-anak muda itu tidak menaruh perhatian kepada para penjual atau barang dagangan yang sudah ada di pasar itu. Mereka justru berkelompok di dekat pintu masuk. Nampaknya mereka telah mengadakan pembicaraan untuk bertemu Desis Sabung Sari. Tetapi kenapa harus di pasar bertanya Gelagah Putih? Itulah yang aneh. Kita harus memahami hal-hal seperti itu agar kelakuan kita mirip seperti mereka. Jawab Sabung Sari. Tetapi terkendali sahut gelagah putih. Sabung Sari tetawa. Katanya jika pada suatu saat kita memahami kebiasaan mereka dan kita pun dapat menemukan kepuasan karenanya, maka kita benar-benar akan bertingkah laku seperti mereka. Namun kita akan segera dikejar-kejar oleh para prajurit. Para prajurit di bawah pimpinan perwira dari prajurit Sandi itu akan bertindak lebih keras terhadap kita daripada kelompok-kelompok yang lain, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Mereka pun kemudian bergeser mendekat. Mereka berjongkok di hadapan seorang penjual dawet cendol. Tetapi ketika keduanya memesan, penjual dawet itu tidak segera melayaninya. Penjual dawet itu lebih banyak memperhatikan anak-anak muda yang berada di dekat pintu masuk. Baru kemudian ketika Gelagah Putih mengulanginya, penjual dawet itu seakan-akan terbangun dari mimpi buruknya. Dengan gagap ia bertanya apa anak muda? Apakah kalian membeli dawet? Sabung Sari pun kemudian bertanya apa yang kau perhatikan kisah anak. Anak-anak muda itu jawab penjual cendol sambil menyenduk dawet ke dalam mangkuk. Kenapa dengan anak-anak muda itu bertanya Gelagah Putih? Tingkah laku mereka tidak dapat diduga sebelumnya desis penjual dawet itu. Misalnya apa saja desak gelagah putih. Penjual dawet itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan wajah tegang ia bertanya apakah kau bukan kawan-kawan mereka? Apakah hujud, pakaian dan tingkah laku kami sama seperti mereka bertanya Sabung Sari? Tidak jawab penjual dawet itu. Nah, jika demikian, apakah kau mau memberi keterangan tentang mereka bertanya Gelagah Putih? Nah, kemudian, tidak. Aku tidak tahu apa-apa penjual dawet itu menjadi tegang, bahkan katanya kemudian aku akan pindah tempat. Berikan mangkuk itu. Tetapi aku belum habis minum dawetmu. Dawetmu enak sekali kisanak. Tentu dengan legen aren, berkata Sabung Sari. Tetapi penjual dawet itu masih saja nampak gelisah. Sementara itu, anak-anak muda itu pun tiba-tiba telah berlari-lari keluar lewat pintu gerbang pasar. Dua orang yang dikenal sebagai orang-orang yang tugasnya mengamankan pasar, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Ternyata di luar pasar mereka menghentikan sekelompok anak-anak muda yang lain. Sikap mereka menjadi tegang. Nampaknya kedua belah pihak bukan terdiri dari anggauta kelompok yang sama. Penjual dawet itu menjadi semakin gelisah. Beberapa orang telah membenahi dagangan mereka dan menyimpannya ke dalam bakul. Kita akan melihat lebih dahulu kebiasaan mereka, berkata Sabung Sari. Menarik sekali desis belagah putih. Kita akan berbuat sesuatu yang lebih menarik, sahut Sabung Sari. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka yang bertengkar itu telah menyingkir. Dagangan mereka yang dapat dibawa, telah dibawa. Sedang yang lain telah mereka simpan dengan rapat di dalam bakul atau di dalam kotak-kotak kayu. Tetapi Sabung Sari dan gelagah putih justru ingin melihat apa yang terjadi. Ketika gelagah putih bangkit berdiri, penjual dawet itu berdesis lebih baik menjauhi mereka anak muda. Siapakah mereka bertanya Sabung Sari yang masih menghabiskan teguk-teguk terakhir dawet cendolnya. Kelompok-kelompok anak nakal berkata penjual dawet itu tidak ada yang dapat mencegah mereka. Para prajurit pun tidak. Sabung Sari pun kemudian telah berdiri pula. Setelah membayar harga minuman yang mereka minum, maka ke-duanya pun berniat untuk pergi ke pintu. Jangan mencari perkara anak-anak muda desis penjual dawet itu sambil membenahi jualannya. Tetapi ia pun meneruskan kecuali jika kawang gauta kelompok salah satu dari mereka. Sabung Sari dan gelagah putih tersenyum. Dengan nada datar Sabung Sari berkata kami hanya ingin melihat. Penjual dawet itu tidak sempat berbicara lagi. Dengan tergesa-gesa ia telah membawa jualannya dengan sebuah pikulan menjauh. Sabung Sari dan gelagah putih pun kemudian telah beringsut ke pintu. Keduanya masih berusaha berdiri di belakang regol pasar, sehingga anak-anak muda yang bertengkar itu tidak melatnya. Kita akan berbicara di tempe lain terdengar seorang di antara mereka berteriak. Kita selesaikan saja di sini jawab seseorang pula. Tidak. Sebentar lagi tentu akan datang para prajurit, berkata orang pertama. Baik terdengar jawaban kita pergi ke Bukit Kapur. Kita akan membuat perhitungan. Sudah lama kita tidak berbicara tentang daerah perburuan kita masing-masing. Sehingga kalian dapat melanggar hak kami dengan senaknya. Omong kosong terdengar orang pertama membentak. Tetapi suara lain yang dampaknya lebih berwibawa berkata kita selesaikan persoalan kita di Bukit Kapur. Sabung Sari dan gelagah putih pun terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda. Begitu cepat para prajurit bergerak. Namun begitu cepat pula anak-anak muda itu memencar dan seakan-akan mereka telah hilang di telan bumi ketika para prajurit sampai di depan pasar. Sabung Sari dan gelagah putih pun telah menghilang pula di antara kesibukan orang-orang yang ada di pasar itu. Tetapi, ternyata kedatangan para prajurit itu telah membuat pasar itu menjadi tenang kembali. Apalagi anak-anak muda yang bertengkar itu telah hilang bertebaran. Tetapi dalam pada itu, Sabung Sari sempat berbisik kepada gelagah putih kita pergi ke Bukit Kapur. Agak jauh berkata gelagah putih. Justru sangat menarik, jawab Sabung Sari. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Kita akan langsung pergi ke Bukit Kapur. Sejenak kemudian, kedua orang anak muda itu telah meninggalkan pasar dan langsung menuju ke Bukit Kapur. Mereka ingin menyaksikan titik apa yang akan terjadi antara kedua kelompok anak-anak muda yang bertengkar itu. Namun Sabung Sari dan gelagah putih masih belum tahu pasti dari kelompok yang mana yang akan bertemu di Bukit Kapur itu. Perjalanan ke Bukit Kapur itu memang agak lama. Tetapi kedua orang dari kelompok gajah liwung itu cukup berhati-hati sehingga keduanya tidak terjebak ke dalam perselisehan itu. Dengan hati-hati Sabung Sari dan gelagah putih mendekati Bukit Kecil itu. Kemudian memanjat lerengnya dan merambat melingkat. Mereka terhenti ketika mereka melihat sekelompok anak muda telah berada di sebuah padang perdu di sebelah Bukit Kapur itu. Agak terlalu jauh desis gelagah putih. Ya, ternyata mereka berada di padang perdu itu sahut Sabung Sari. Jika kelompok lain benar-benar datang, kita tidak akan mendengar dengan jelas pembicaraan mereka berkata gelagah putih pula perlahan-lahan. Sabung Sari pun kemudian memperhatikan keadaan sekitarnya. Bukit Kapur itu nampaknya memang tandus. Hanya ada beberapa batang pohon yang tumbuh di sela-sela gerumbul-gerumbul perlu. Memang sulit untuk mendekat tanpa mereka ketahui berkata Sabung Sari. Namun katanya kemudian kita akan berada di sini. Kita akan melihat keadaan. Meskipun agak sulit, jika perlu kita akan mendekat. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sambil duduk di atas tanah berkapur ia berkata kita menunggu di sini. Sabung Sari pun duduk pula. Di kejauhan nampak jalur jalan menuju ke bukit itu. Namun keduanya terlindung oleh segerumbul pohon perdu, sehingga orang-orang yang lewat di jalan itu tidak akan mudah melihat Sabung Sari dan gelagah putih. Anak-anak muda yang menunggu itu sudah menjadi gelisah. Seorang di antara mereka telah berteriak memaki-maki. Namun beberapa saat kemudian, sekelompok anak muda yang lain telah mendekati bukit kapur itu. Sabung Sari beringsut sedikit untuk menempatkan dirinya agar ia dapat melihat lebih jelas, tetapi tidak nampak oleh anak-anak muda itu. Jumlah mereka seimbang berkata Sabung Sari apakah mereka telah sepakat dengan menentukan jumlah di antara mereka? Marilah, kita mencoba menghitung. Kau hitung anak-anak muda yang telah menunggu. Aku akan menghitung mereka yang baru datang berkata gelagah putih. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia pun mulai menghitung anak-anak muda yang bertebaran di bawah bukit kapur itu. 13 orang desis Sabung Sari. Yang datang sebanyak 12 orang sahut gelagah putih. Keduanya pun terdiam. Dua kelompok anak muda itu sudah berhadapan. Ternyata ada juga sopan santun di antara mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersenjata. Agaknya mereka telah sepakat untuk membuat perhitungan tanpa senjata. Gelagah putih dan Sabung Sari sempat memperhatikan orang-orang yang ada di kedua belah pihak. Ada bermacam bentuk dan sikap. Mereka berpakaian tidak karuhan. Masing-masing ingin menunjukkan kelainan. Beberapa saat kemudian, kedua belah pihak sudah berhadapan. Mereka seakan-akan telah mencari lawan mereka masing-masing. Orang-orang yang bertubuh tinggi besar telah berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai bentuk tubuh yang sama. Mereka yang berjambang dan berjanggut lebat, telah mencari lawan yang juga berjambang panjang dan berjanggut lebat. Seorang yang berperawakan tinggi kekurus-kurusan telah berhadapan dengan orang yang tinggi kekurus-kurusan pula. Sementara itu pemimpin kedua kelompok itu pun telah berdiri di paling depan dari kelompok masing-masing. Kalian harus minta maaf kepada kami. Berkata pemimpin kelompok yang menunggu di kaki bukit kapur. Kenapa? Bertanya pemimpin kelompok yang baru datang. Kau telah merambah daerahku. Kau datangi padu Kuhan Rampadan. Lima orang terkaya di Rampadan telah kau ancam. Kau harus tahu bahwa mereka ada dalam perlindunganku. Berkata pemimpin kelompok yang menunggu. Tetapi pemimpin kelompok yang baru datang itu tertawa. Katanya siapa yang akan mengakui kuasanya lagi di Rampadan. Rampadan adalah kuasa dan daerah perlindungan kami. Tetapi pemimpin kelompokmu yang rakus itu telah mendesak kami. Waktu itu kami masih menjaga hubungan yang baik di antara kita. Tetapi setelah pemimpinmu mati dibunuh pelayan di rumah Kilurah, maka penilaian ku atas kalian jadi berbeda. Tanda petik. Setan kau. Tetapi kami telah mempunyai pimpinan baru. Aku. Berkata pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok yang lain tertawa pula. Katanya siapa yang mau menghormatimu. Siapa yang bersedia mengakui wibawamu. Tanda petik. Kita akan membuktikannya berkata pemimpin kelompok itu tidak dengan kata-kata. Tetapi marilah, kita akan bertempur sekarang. Anak-anak akan menjadi saksi. Padukuhan Rampadan akan menjadi taruan. Tanda petik. Pemimpin kelompok yang lain mengangguk-angguk. Ia sadar, bahwa pemimpin yang baru itu nampaknya sedang diuji oleh anggota-anggotanya sendiri. Meskipun demikian pemimpin kelompok yang datang kemudian itu pun tidak mau kehilangan wibawanya. Karena itu, maka ia pun menjawab baiklah. Aku akan membantumu membuktikan kepada orang-orangmu, bahwa kau memang tidak layak menjadi pemimpin kelompokmu. Aku tahu, jika kau kalah kali ini, maka kau akan dicampakan oleh orang-orangmu sendiri seperti mencampakan sampah kekali. Tanda petik. Persetan geram pemimpin kelompok yang telah menunggu persoalan kami adalah persoalan kami sendiri. Kau tidak usah ikut campur. Tidak usah membumbuhi atau bahkan membakar perasaan kami. Usaha hal itu akan sia-sia. Tanda petik. Baiklah. Kita akan membuktikan apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Sahuk pemimpin kelompok yang datang kemudian. Sejenak kemudian kedua orang pemimpin itu telah bersiap untuk bertempur. Keduanya melangkah maju. Kemudian keduanya telah memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk sedikit mundur dan mengambil jarak. Pemimpin kelompok yang datang kemudian, itu berteriak. Jangan ganggu kami. Kami akan membuktikan, siapakah yang terbaik di antara kami. Tanda petik. Kedua belah pihak memang telah bergeser surut beberapa langkah. Sabung sari dan gelagah putih masih termangu-mangu di tempatnya. Ternyata kedua belah pihak telah saling berteriak sehingga sabung sari dan gelagah putih dapat mendengar serba sedikit. Namun persoalannya dapat mereka tangkap dengan jelas. Mereka tahu pasti, apa yang telah terjadi di bawah bukit kapur itu, serta persoalan yang sedang mereka pecahkan dengan kero mereka. Kita akan mendapatkan satu bahan pertimbangan yang penting berkata sabung sari perlahan-lahan hampir berbisik. Kita sudah sempat mengukur kemampuan anggota-anggota kelompok gajah lium. Kita akan sempat pula melihat kemampuan pemimpin baru dari kelompok yang tentu kelompok sidat macan yang baru saja kehilangan pemimpin. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk sambil berdesis ternyata mereka bergerak cukup cepat. Tanda petik. Sabung sari mengangguk-angguk, regu sidat macan memang bergerak cepat. Dalam waktu singkat mereka berhasil mendapatkan seorang pemimpin baru yang nampaknya cukup bertanggung jawab. Sejenak kemudian, kedua orang pemimpin kelompok itu sudah bersiap. Keduanya adalah orang-orang yang wujudnya meyakinkan. Mereka bertubuh tinggi besar. Seorang di antara mereka berkumis lebat. Sedangkan pemimpin baru dari kelompok sidat macan wajahnya nampak bersih, meskipun tetap garang. Sabung sari dan gelagah putih memperhatikan pertempuran yang kemudian terjadi dengan seksama. Ketika pemimpin kelompok sidat macan itu meloncat menyerang, maka lawannya yang berkumis lebat itu meloncat menghindar. Namun ia pun segera telah membalas menyerang dengan tidak kalah garangnya. Demikian keduanya telah bergerak dengan cepat. Mereka telah bertempur dengan mengerahkan tataran tertinggi dari kemampuan mereka. Mereka masing-masing ingin segera mengalahkan lawan mereka. Semakin cepat salah satu pihak menang, maka wibawanya akan menjadi semakin tinggi. Tetapi ternyata bahwa masing-masing pihak tidak membiarkan dirinya terkapar dan dihinakan oleh anggota-anggota mereka sendiri. Karena itu, maka keduanya telah berusaha. Untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Kedua orang pemimpin kelompok itu telah menjadi semakin garang. Mereka saling menyerang dan saling menghindar. Namun keduanya tidak mampu menghindari serangan-serangan lawannya sepenuhnya. Sekali-sekali serangan lawannya telah mengenai tubuhnya. Bahkan semakin lama, tubuh-tubuh mereka pun terasa menjadi semakin sakit oleh sentuhan serangan lawannya. Sabung sari dan gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Meskipun kedua orang pemimpin kelompok itu berbekal ilmu, tetapi bagi sabung sari dan gelagah putih, ilmu mereka belum berarti apa-apa. Ilmu pemimpin kelompok sidat macan yang baru itu masih belum melampaui ilmu pemimpinnya yang telah terbunuh oleh gelagah putih. Sementara itu, pertempuran di antara kedua orang pemimpin kelompok itu semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan kemudian mereka tidak lagi berusaha menghindari benturan-benturan. Tetapi mereka justru telah menguji kekuatan serta kemampuan mereka dengan membenturkan kekuatan mereka. Ternyata bahwa kedua orang itu benar-benar telah tertelan oleh perasaan mereka yang sedang bergejolak. Darah mereka yang mendidih telah mengguncang penalaran mereka. Karena itu maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang keras dan bahkan kasar. Namun setelah mereka bertempur beberapa lama, maka kemampuan mereka pun mulai menjadi susut. Tubuh mereka terasa semakin lemah dan bahkan rasa sakit semakin lama telah menjadi semakin merata di tubuh mereka. Pemimpin dari kelompok Sidat Macan yang masih baru dan ingin menunjukkan kelebihannya itu, mencoba memaksa diri untuk menjatuhkan lawannya. Dengan garangnya ia menghentakan sisa-sisa tenaga untuk menerkam lawannya. Tetapi ketika kedua tangannya terjulur lurus ke depan, maka lawannya dengan tangkasnya telah bergeser ke samping. Kakinya lah yang kemudian terjulur lurus mengarah ke lambung. Lawan. Namun pemimpin kelompok Sidat Macan itu tidak membiarkan lambung Naya dikenai kaki lawannya. Ia pun telah meloncat mundur. Tetapi lawannya tidak melepaskannya. Lawannya itu pun segera meloncat memburunya. Dengan tangkasnya kakinya yang lain telah berputar mendatar menghantam ke arah dada pemimpin kelompok Sidat Macan itu. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu tidak sempat menghindar. Karena itu, maka ia telah melindungi dadanya dengan kedua belah tangannya. Satu benturan yang keras telah terjadi. Ternyata kedua-duanya yang telah menjadi letih itu tidak mampu bertahan. Keduanya terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Meskipun keduanya mencoba untuk menjaga keseimbangannya, namun ternyata mereka benar-benar telah menjadi letih. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu telah jatuh pada lututnya. Tetapi ia berusaha dengan cepat bangkit berdiri. Sementara itu lawannya pun telah terjatuh pula. Bahkan sekali ia terguling. Baru kemudian bangkit berdiri. Keduanya pun kemudian telah bersiap pula untuk melanjutkan pertempuran. Namun nafas mereka telah menjadi terengah-engah. Keduanya seakan-akan telah tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Tetapi di wajah mereka masih terpancar kemarahan yang meluap. Sementara itu anggauta-anggauta dari kedua kelompok itu pun menjadi tegang. Mereka melihat pemimpin kelompok mereka masing-masing menjadi letih tanpa dapat menentukan siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Namun bagi pemimpin kelompok Sidat Macan, hal itu sudah memberikan arti tersendiri. Dengan demikian maka wibawanya tidak menjadi goyah. Setan kau geram pemimpin kelompok yang datang kemudian marilah. Kita selesaikan pertempuran ini. Tanda petik. Pemimpin kelompok yang menunggu sejak beberapa lama di bawah bukit kapur itu pun menjawab tidak kalah garangnya Aoyel. Cepat. Kita bertempur sampai tuntas. Tanda petik. Tetapi keduanya tetap tidak beranjak dari tempat mereka berdiri. Mereka merasa bahwa tenaga mereka sudah menjadi semakin jauh susut. Sementara itu, anggauta-anggauta mereka pun menjadi tidak sabar lagi. Mereka telah bersiap-siap untuk melibatkan diri dalam perkelahian yang akan dapat memberikan satu pengalaman baru bagai mereka setelah kematian pemimpin kelompok Sidat Macan. Karena kedua orang pemimpin dari kedua kelompok anak-anak muda itu nampaknya memiliki kemampuan yang setingkat, maka kemenangan akan ditentukan oleh pertempuran yang lebih luas lagi dari seluruh kelompok yang datang. Tetapi ketika anak-anak muda Sidat Macan mendekati pemimpinnya yang terengah-engah, maka pemimpin kelompok yang datang kemudian itu pun berkata perkelahian yang melibatkan kita semuanya tidak akan ada artinya. Tanda petik. Kenapa bertanya seorang dari anggautanya? Kemenangan kelompok kita ataupun sebaliknya bukan ukuran. Jawab pemimpinnya. Lalu katanya yang hadir di sini belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari kelompok kita dan sebaliknya. Tanda petik. Tetapi kita akan mendapat kesempatan untuk saling menjajagi jawab orang itu. Tiba-tiba saja seorang yang berada di dalam kelompok yang lain pun berteriak beri kesempatan kepada kami. Tanda petik. Kedua orang pemimpin yang sudah sama-sama kehabisan tenaga itu termangu-mangu sejenak. Namun, kemudian mereka telah diartikan lain oleh anggauta-anggautanya yang sudah tidak dapat menahan diri. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara kedua kelompok yang jumlahnya ternyata hampir sama itu. Sabung sari dan gelagah putih iku menjadi tegang. Mereka menjadi cemas bahwa pertempuran itu akan membawa. Akibat yang sangat buruk. Jika mereka masing-masing kehilangan penalaran, maka mereka akan dapat mempergunakan senjata kecil yang barangkali mereka semiunyikan di bawah pakaian mereka. Tetapi ternyata perkelahian itu memang benar-benar tidak diwarnai dengan senjata apapun. Kedua belah pihak telah mentaati persetujuan yang telah mereka buat. Berkelahi tanpa senjata. Perkelahian itu memang berlangsung agak lama. Tidak ada yang memberikan laporan kepada para prajurit, sehingga perkelahian itu tidak ada yang melerai. Tetapi ternyata bahwa kedua belah pihak, sebagaimana pemimpin mereka yang masih juga ikut bertempur di antara anggota-anggotanya, menjadi kehabisan tenaga. Mereka menjadi letih dan tidak lagi mampu bertempur dengan keras, sehingga semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin meredah dengan sendirinya. Ketika kedua belah pihak seakan-akan tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu, bahkan untuk berdiri pun mereka harus menjaga keseimbangan dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya, maka pertempuran itu seakan-akan telah berhenti. Jika seseorang mencoba untuk menyerang tetapi tidak mengenai sasarannya, maka ia justru telah terseret oleh ayunan sisa tenaganya sendiri dan jatuh terjerembap. 25 orang telah menjadi tengah-engah. Wajah mereka menjadi pengap dan mata mereka menjadi merah kebiru-biruan. Satu dua di antara mereka memang masih mampu berdiri tegak. Masih mampu mengumpat-umpat. Tetapi mereka tidak lagi garang dan memaksakan diri untuk berkelahi. Keseimbangan yang sebenarnya di antara kita bukan ditentukan di sini. Berkata seorang di antara mereka. Ya sahut seseorang dari kelompok yang lain kita akan membuktikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kecepatan bergerak dan kemampuan seseorang. Akan sangat menentukan. Jadi bagaimana dengan padukuhan rampa dan teriak yang lain lagi? Kita akan menentukan siapa yang sebenarnya berkuasa tidak di bawah bukit kapur ini. Tetapi di lapangan perburuan itu sendiri. Jawab orang lain lagi. Bagus terdengar suara yang lain pula kita akan membuktikannya kemudian. Tanda petik. Ternyata bahwa kedua belah pihak, meskipun tidak diucapkan, tetapi saling menyetujui untuk menghentikan pertempuran. Meskipun semula mereka agak segan untuk lebih dahulu meninggalkan Arna, namun akhirnya. Kelompok yang datang kemudian itu pun telah berkumpul dan bergeser mengambil jarak. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Sabung Sari menggamit gelagah putih sambil berkata kita akan menampakkan diri. Tanda petik. Untuk apa? Bertanya gelagah putih. Kita adalah anggota kelompok gajah liwum. Kita akan menyesuaikan diri dengan sikap mereka. Jawab Sabung Sari. Gelagah putih mengangguk. Ia mengerti maksud Sabung Sari. Tetapi ketika ia mulai bergerak, Sabung Sari berkata lepas bajumu. Tanda petik. Untuk apa lagi? Bertanya. Gelagah putih. Lihat pakaian dan kera mereka berpakaian jawab Sabung Sari. Gelagah putih mengangguk lagi. Dengan cepat ia membuka bajunya serta ikat kepalanya. Disangkutkannya bajunya di lehernya, sementara dikenakannya ikat kepala tidak beraturan. Demikian pula yang dilakukan Sabung Sari. Baru kemudian keduanya muncul dari balik gerumbul. Ternyata suara tertawa Sabung Sari, tidak seperti biasanya. Ternyata Sabung Sari dapat juga tertawa dengan mem. Berikan kesan yang lain tentang dirinya, seolah-olah Sabung Sari seorang yang keras dan kasar. Orang-orang yang berada di bawah bukit kapur itu terkejut. Serentak mereka berpaling. Dilihatnya ada dua orang yang berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang. Mereka tidak mengenakan baju mereka serta mengenakan ikat kepala tidak beraturan. Hih, siapa kalian? Bertanya pemimpin baru dari kelompok Sidat Macan. Sabung Sari tidak lagi tertawa. Dengan lantang ia menjawab kami adalah orang-orang dari kelompok Gajah Liwung. Tanda petik. Wajah-wajah menjadi tegang. Pemimpin kelompok Sidat Macan itu berkata setan kau. Jadi kau yang telah memasang sebuah gubuk di jalan yang menuju ke padepokan kami. Tanda petik. Padepokanmu. Apakah orang-orang Sidat Macan sekarang memiliki padepokan? Bertanya Sabung Sari. Iblis kau. Jika kau memang seorang laki-laki turunlah tantang pemimpin kelompok Sidat Macan. Aku tidak mau melawan orang-orang yang sudah tidak berdaya jawab Sabung Sari tetapi aku senang telah mendapat kesempatan menonton perkelahian di antara kalian. Ternyata kalian memiliki kekuatan yang seimbang. Setidak-tidaknya untuk jumlah orang yang juga seimbang. Namun aku sependapat dengan kalian bahwa kekuatan kita masing-masing tidak dapat ditentukan dalam pertempuran seperti ini. Tetapi kita harus mengingat apa yang dapat kita lakukan sehari-hari. Besok padukuhan rampadan akan menjadi daerah perburuan kami. Setan kau. Iblis, tetekan. Aku tantang kau sekarang juga. Geram pemimpin kelompok yang datang kemudian. Sabung Sari tertawa. Katanya sudah aku katakan. Aku tidak mau berkelahi dengan orang-orang yang sudah tidak berdaya. Tanda petik. Aku masih mampu memilih lehermu jawab orang itu. Tetapi Sabung Sari berkata jika kau masih mampu datang kemari, maka aku akan melayani tantanganmu. Tetapi jika kau tidak lagi mampu naik sampai ke tempat ini, buat apa aku berkelahi. Tidak ubahnya dengan berkelahi melawan sepotong batang pisang. Itu pun yang sudah roboh. Tanda petik. Pemimpin kelompok itu ternyata hatinya telah terbakar. Tetapi tubuhnya memang sudah menjadi lemah sehingga untuk naik lereng bukit kapur yang tidak begitu tinggi rasa-rasanya memang tidak mungkin lagi. Karena itu, maka ia pun berkata jika benar apa yang kau katakan, maka pada satu hari, aku ingin bertemu dengan kau dan kelompokmu. Tanda petik. Sabung Sari tertawa lagi. Cukup keras. Katanya disela-sela dry tertawanya kau tidak usah berkata seperti itu. Kapan saja kita tentu akan bertemu di lapangan. Tanda petik. Kau dapat tertawa karena kami dalam keadaan letih seperti sekarang. Tetapi pada kesempatan lain, kau tentu akan menyesali kesombonganmu kali ini. Geram pemimpin sidat macan yang baru itu. Tetapi Sabung Sari masih tertawa terus. Suaranya tidak lagi terlalu keras. Tetapi dengan sengaja Sabung Sari mulai menggelitik orang-orang dari kedua kelompok itu dengan ilmunya. Gelagah putih yang berdiri di sisinya telah berpaling kepadanya ketika terasa sesuatu bergetar di dadanya. Tetapi Gelagah putih tidak bertanya sesuatu meskipun ia tahu bahwa Sabung Sari telah mempergunakan suara tertawanya untuk mengetuk jantung orang-orang dari kedua kelompok di bawah bukit kapur itu. Sebenarnya lah orang-orang yang berdiri di bawah bukit kapur itu merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Pada saat mereka mendengar suara Sabung Sari justru menurun, maka dada mereka rasa-rasanya menjadi sesak. Nafas. Mereka telah terganggu dan jantung mereka menjadi berdebaran. Tetapi Sabung Sari memang tidak bersungguh-sungguh, ia hanya sekedar memperkenalkan dirinya juga serba sedikit memperkenalkan ilmu dan yang penting baginya adalah memperkenalkan kekuatan yang tersimpan di dalam kelompok Gajah Liwum. Namun sejenak kemudian, maka Sabung Sari pun telah terdiam dan berkata sayang, kami tidak akan terlalu lama di sini. Kita akan bertemu pada kesempatan lain. Sabung Sari tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian telah menggamit gelagah putih dan melangkah meninggalkan tempatnya. Gelagah putih mengikutinya di belakangnya. Tetapi gelagah putih sempat berkata kau telah bermain-main dengan ilmumu yang mendebarkan itu. Tanda petik. Tidak jawab Sabung Sari aku tidak menguasai ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Dalam benturan kekuatan yang sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan. Ilmu yang baru aku kenal dasar-dasarnya saja. Tetapi kali ini aku hanya ingin sekedar bermain-main. Biarlah mereka sedikit merenungi kelompok Gajah Liwum. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, keduanya telah berada di sisi yang lain dari bukit kapur itu. Kami mengenakan baju kita lagi berkata Sabung Sari. Gelagah putih mengangguk. Ia pun telah mengenakan bajunya dan memperbaiki letak ikat kepalanya, sehingga keduanya tidak lagi menarik perhatian karena letak pakaian mereka. Sementara itu, kedua kelompok yang ada di bawah bukit kapur itu pun termangu-mangu sejenak. Mereka merasakan sesuatu yang aneh di dalam diri mereka di saat orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwum itu tertawa. Namun setiap orang dari kelompok itu berusaha untuk mengingkari. Perasaan mereka sehingga mereka justru mencoba untuk mendorong diri mereka sendiri menjajagi kelompok yang baru itu. Persetan dengan orang-orang Gajah Liwum geram pemimpin kelompok yang datang kemudian di bukit kapur itu yang masih belum dikenali oleh Sabung Sari dan Gelagah putih. Namun pada saat-saat terakhir pemimpin kelompok Sidat Macan itu berkata pergilah. Sejak semula kami memang tidak banyak memperhitungkan kekuatan kelompok Kebuang Ereng. Tanda petik. Tetapi kini kalian harus melihat kenyataan tentang keadaan kalian sendiri berkata pemimpin Kebuang Ereng itu tetapi bagaimanapun juga kita akan membuktikannya. Terserah kalian geram pemimpin kelompok Sidat Macan. Demikianlah, maka kemudian, kelompok yang datang kemudian itu telah meninggalkan Bukit Kapur. Namun yang kemudian mereka bicarakan di perjalanan justru bukan orang-orang dari kelompok Sidat Macan, tetapi justru kedua orang yang berada di Lereng Bukit Kapur itu. Apakah mereka mampu melontarkan serangan dari jarak yang demikian jauh? Bertanya salah seorang dari mereka. Aku merasakan getaran aneh di dadaku di saat orang itu tertawa sahut yang lain. Omong kosong bentak pemimpin mereka tidak ada apa-apa. Kalian terpengaruh oleh sikap gilanya itu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tanda petik. Daya tahan tubuh kita berbeda berkata seorang yang lain mungkin kau mampu mengatasinya. Tetapi, kami memang merasakannya. Tanda petik. Jika demikian, maka kalian telah berada di bawah pengaruh kelompok gajah lium. Seandainya demikian. Maka tentu tidak lebih dari seorang itu sajalah yang mampu melakukannya. Berkata pemimpinnya atau barangkali kita mendatanginya saja sambil berjongkok dan menyembah serta mohon ampun. Tanda petik. Orang-orang yang tergabung di dalam kelompok kebuang ireng itu pun terdiam. Namun bagaimanapun juga mereka tidak dapat mengabaikan pengalaman mereka di bawah bukit kapur itu. Sehingga dengan demikian, maka lahirnya satu kelompok baru yang menamakan dirinya kelompok gajah lium, memang harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Ternyata bahwa orang-orang dari kelompok sidat macam pun mengalami hal yang serupa pula. Mereka telah digelitik oleh lontaran ilmu sabung sari yang mampu menggutarkan jantung mereka meskipun tidak terlalu mengganggu. Namun orang-orang dari kelompok sidat macam itu menganggap bahwa ilmu seperti itu adalah dasar dari ilmu yang jarang ada duanya. Gelap ngampar. Tetapi juga seperti pimpinan kelompok yang lain, maka pimpinan kelompok sidat macam pun telah menyatakan kepada anggauta-anggautanya bahwa mereka tidak perlu menghiraukan permainan yang tidak berarti apa-apa itu. Selama ini kelompok sidat macam adalah kelompok terbesar dan paling disegani. Kita tidak boleh terbenam hanya karena seorang dari kita terbunuh. Kita harus dapat menunjukkan bahwa kita masih tetap kelompok yang tidak terkalahkan oleh kelompok yang manapun. Apalagi kelompok yang baru tumbuh kemarin sore, geram pemimpin kelompok sidat macam yang baru itu. Kawan-kawannya tidak ada yang menjawab. Namun mereka berusaha tidak lagi menunjukkan kecemasan mereka menghadapi orang-orang gajah lium. Sementara itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah meninggalkan Bukit Kapur itu melalui sisi yang lain. Mereka berjalan cepat menuju ke kota yang memang agak jauh. Namun keduanya telah mendapatkan satu pengalaman yang menarik di bawah Bukit Kapur itu. Ternyata kemampuan mereka rata-rata hanya selapis lebih baik dari orang yang terlemah di antara kita berkata Sabung Sari. Ya, bahkan dalam keadaan khusus, Raraulan masih mampu melindungi dirinya jika mereka berhadapan seorang dengan seorang berkata gelagah putih. Masih ada kesempatan berkata Sabung Sari jika sedap hari kau tuntun Raraulan untuk memahami gerak dasar olahkanuragan, maka ia akan dapat mengimbangi kemampuan rata-rata orang-orang di kelompok-kelompok yang berkelahi di Bukit Kapur. Yang menakutkan pada mereka sebenarnya bukan kemampuan seorang-seorang. Tetapi bahwa mereka dalam kelompok-kelompok telah mengganggu orang banyak. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya aku akan berusaha jika Raraulan bersedia. Sebenarnya Raraulan memang ingin berguru kepada istri Kakang Agung Sedayu. Tetapi agaknya ia masih belum mendapat izin untuk berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tanda petik. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tidak terasa mereka telah memasuki padukuhan yang tidak jauh lagi dari kota. Mereka menelusuri induk padukuhan yang lewat di depan banjar padukuhan. Namun tiba-tiba mereka melihat beberapa orang keluar dari lorong kecil dengan tergesa-gesa. Bahkan ada di antara mereka yang berlari-lari kecil. Apa yang terjadi? Bertanya Sabung Sari kepada Gelagah Putih. Bukankah kita datang bersama-sama? Sahut Gelagah Putih. Sabung Sari tersenyum. Namun ia sempat bertanya kepada seseorang yang nampaknya agak lebih tenang dari orang-orang yang lain ada apa kisana? Tanda petik. Sedikit keributan di tempat Sabung Ayam. Jawab orang itu. Keributan apa? Bertanya Sabung Sari. Kelompok anak-anak urakan itu. Mereka ternyata membuat tonar di mana-mana. Jawab orang itu. Apa yang terjadi? Bertanya Gelagah Putih pula. Seorang di antara mereka kalah dalam taruan. Tetapi ia justru memukul orang yang menang yang menagih kekalahannya itu. Tetapi orang yang dipukul itu ternyata seorang yang berani. Karena itu maka ia telah melawan. Namun ternyata empat orang kawan dari anak muda yang kalah itu telah membantunya. Sementara orang yang menang itu hanya mempunyai seorang kawan. Tentu saja dua orang yang harus melawan lima orang itu terdesak dan lebih banyak dipukuli daripada sebuah perkelahian. Tetapi tiba-tiba saja ada dua orang yang membantunya. Nampaknya kedua orang yang dibantu dan dua orang yang membantu itu masih belum saling mengenal. Jawab orang itu. Apakah Kisanak tidak tahu dari manakah anak-anak muda itu? Maksudku dari kelompok apa jika mereka tergabung dalam satu kelompok? Bertanya Sabung Sari. Yang lima orang itu menyebut dirinya dari kelompok macan putih. Sementara dua orang yang membantu kedua orang yang dipukuli itu mengaku dari kelompok gajah lium. Jawab orang itu. Lalu katanya tetapi bagiku lebih baik menghindar saja daripada ikut dipukuli oleh anak-anak urakan itu. Tanda petik. Sabung Sari dan gelagah putih kemudian meninggalkan orang itu setelah mengucapkan terima kasih. Mereka berniat untuk melihat apa yang terjadi. Sementara orang itu sempat mengingatkan jangan ikut campur jika kalian bukan dari kelompok yang sedang bertengkar itu. Tanda petik. Tidak Kisanak jawab Sabung Sari kami hanya ingin melihat apa yang telah terjadi. Tanda petik. Sejenak kemudian dengan tergesa-gesa Sabung Sari telah menuju ke tempat Sabung Ayam. Justru berlawanan dengan arah orang-orang yang menyingkir dari tempat Sabung Ayam itu. Di Arna Sabung Ayam ternyata masih juga ada beberapa orang yang tidak menyingkir. Mereka justru melihat perkekalian yang terjadi. Bukan lagi ayam yang bersabung, tetapi beberapa orang yang telah berkelahi. Lima orang yang mengaku dari kelompok macan putih masih berkelahi dengan sengitnya melawan empat orang. Dua di antaranya mengaku dari kelompok gajah lium. Sabung Sari dan gelagah putih yang kemudian memasuki Arna telah melihat dua orang kawannya memang sedang berkelahi. Dua orang itu adalah Rumeksa dan Mandira. Sejenak Sabung Sari dan gelagah putih termangu-mangu. Keduanya melihat bahwa dua orang yang ikut bertaruh dalam Sabung Ayam itu sudah hampir tidak berdaya sama sekali. Dua orang dari kelompok macan putih tengah memukuli mereka, sesuka hati. Sementara Rumeksa dan Mandira masih sibuk melayani tiga orang yang lain dari kelompok macan putih. Sabung Sari dan gelagah putih tidak segera turut campur. Mereka yakin bahwa Rumeksa dan Mandira akan segera menyelesaikan ketiga orang anak muda dari kelompok macan putih itu. Dengan demikian maka mereka akan segera dapat menangani kedua orang lainnya, yang masih memukuli kedua orang yang seharusnya justru memenangkan taruhan dalam Sabung Ayam itu. Sebenarnya lah ketiga orang macan putih itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Serangan Rumeksa dan Mandira semakin lama semakin banyak mengenai tubuh mereka bertiga. Dalam keadaan yang gawat itu, maka seorang di antara ketiganya telah memanggil kedua orang kawannya yang masih saja memukuli lawannya yang sudah hampir tidak berdaya. Kedua orang itu segera melepaskan kedua orang yang sudah menjadi sangat lemah itu. Seorang di antaranya telah terhuyung-huyung dan jatuh terduduk. Sementara yang lain masih mencoba untuk berdiri tegak, meskipun wajahnya menjadi biru pengap. Rumeksa dan Mandira menyadari bahwa lawannya akan menjadi lima orang. Namun justru karena itu, maka keduanya telah bersatu mengakhiri perlawanan ketiga orang lawannya. Dengan sekuat tenaga, Mandira yang berhasil menghindari serangan seorang lawannya, justru telah berputar sambil melenting. Kakinya berputar pada ayunan yang deras sekali. Serangannya dengan tiba-tiba saja telah menyambar wajah seorang yang lain di antara ketiga orang lawan-lawannya itu. Demikian kerasnya, sehingga wajahnya itu telah terputar menyamping. Tetapi Mandira tidak terhenti. Sekali lagi ia melakukannya. Dan sekali lagi kakinya menyambar muka lawannya. Demikian kerasnya sehingga lawannya itu telah terlempar ke samping dan jatuh terbanting di tanah. Ketika seorang kawannya berusaha membantunya dengan menyerang Mandira maka Rumeksa telah memotong serangannya. Dengan kakinya terjulur lurus menyamping, maka Rumeksa telah berhasil mengenai dada seorang di antara anak muda dari kelompok macan putih. Ternyata bahwa serangan Rumeksa itu demikian kerasnya sehingga orang itu tidak dapat bertahan untuk tegak berdiri. Orang itu telah terlempar jatuh, justru. Memimpin seorang kawannya yang sedang berusaha untuk bangkit. Namun tubuh yang menimpa badannya yang lemah itu telah membuatnya menjadi semakin payah. Ternyata kedua orang itu tidak segera dapat bangkit, sehingga ketika kedua orang yang telah memukuli lawan bertaruhnya telah pingsan. Rumeksa dan Mandira nampaknya tidak mau menunggu. Lebih lama lagi, ia pun telah menyambut kedua orang itu dengan serangan-serangan yang baru, sehingga perkelahian pun semakin menjadi seru. Dua orang yang baru saja memukuli lawannya itu ternyata telah mendapat lawan yang lain. Mereka tidak dapat sekehendak hatinya memukuli lawan-lawannya itu. Bahkan kedatangan mereka telah disongsong oleh serangan yang beruntun. Ketiga orang yang tersisa dari kelompok macan putih itu ternyata menjadi gentar juga melihat serangan-serangan yang membadai dari orang-orang gajah lium. Apalagi setelah beberapa kali mereka mendapat serangan yang tidak dapat mereka tangkis dan tidak dapat mereka hindari, sehingga tubuh mereka terasa menjadi sakit. Sementara itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih memperhatikan perkelahian itu sempat menilai lebih bersungguh-sungguh kemampuan Rumeksa dan Mandira. Ternyata kedua orang prajurit Sandi itu memang memiliki tenaga yang besar dan tingkat kanuragan yang tinggi. Ternyata keduanya mampu mendesak ketiga orang yang tersisa itu. Dalam keadaan yang gawat bagi ketiga orang dari kelompok macan putih itu, tiba-tiba saja terdengar Sabung Sari dan Gelagah Putih bertepuk tangan. Ketiga orang dari kelompok macan putih itu dengan serta merta telah berpaling. Mereka termangu-mangu ketika mereka melihat dua orang yang justru melangkah mendekat. Rumeksa dan Mandira pun telah berpaling pula. Ternyata kedua orang yang bertepuk tangan itu adalah kawan-kawan dari kelompoknya pula. Kapan kalian datang? Bertanya Mandira, sudah tadi. Aku melihat bagaimana kau menjatuhkan kedua orang itu. Berkata Sabung Sari. Tanda petik. Mandira tertawa. Suara tertawanya aneh. Terasa agak kasar dan liar. Tetapi Sabung Sari dan Gelagah Putih mengerti bahwa Mandira memang memberikan kesan liar dan kasar. Ternyata orang-orang macan putih itu ingin memanfaat. Kan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih bertindak cepat. Mereka telah menutup kepungan sehingga ketiga orang itu tidak mendapat jalan untuk keluar dari arna perkelahian. Jangan lari berkata Rumeksa. Kau telah memukuli orang yang seharusnya menang itu sampai biru pengap. Meskipun aku belum mengenal mereka, tetapi aku benci pada selah tingkah kalian itu. Kalian tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain. Jika kalian jantan, maka kalian hanya akan melawan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan kebiasaan dengan kalian. Tanda petik. Ketiga orang itu termangu-mangu. Sementara dua orang kawannya masih pingsan. Sedangkan empat orang dari kelompok gajah liwung telah mengetungnya. Melawan dua di antara mereka, anak-anak muda dari kelompok macan putih itu tidak dapat menang. Apalagi berhadapan dengan empat orang. Tanda petik. Kalian harus minta maaf kepada kedua orang itu. Kau sakiti orang itu justru mereka tidak bersalah. Kalianlah yang bersalah. Berkata Mandira. Kami tidak bersalah sahut salah seorang dari mereka dia telah mencoba mengelabui kami. Tetapi tiba-tiba Rumeksa telah memukul anak muda yang menjawab itu, sehingga bibirnya telah berdarah. Aku mengikuti semua peristiwa yang terjadi di sini bentak Rumeksa jangan mencoba membohongi aku. Tanda petik. Anak muda itu menyeringai menahan sakit. Sementara Mandira berkata kalian harus bayar sebesar taruhan yang memang harus kalian bayar. Tanda petik. Wajah anak muda itu menjadi tegang. Cepat bentak Rumeksa kalian harus bayar. Aku termasuk orang yang tidak senang berjudi. Sabung ayam atau permainan sejenis. Tetapi kalian membuat aku menjadi semakin benci. Kalian sudah berada di tempat. Sabung ayam masih menipu pula. Kau membuat aku benci berlipat ganda. Kau juga berada di tempat sabung ayam yang seorang lagi menyaut. Mandiralah yang kemudian memukulnya di tengkuk. Orang itu telah terdorong maju dan hampir saja terjerembab. Untung kawannya yang lain sempat menangkap Nyaj dan menahwannya. Namun terasa kepalanya menjadi pening. Matanya berkunang-kunang. Hampir saja orang itu menjadi pingsan. Aku di sini untuk mengawasi kalian geram Mandira cepat bayar. Atau kalian akan aku cekik sampai mati. Di sini. Kemudian aku tinggalkan sesebek kain dengan. Lukisan kepala gajah. Tanda petik. Orang-orang macan putih itu termangu-mangu. Tubuh mereka sudah menjadi sakit-sakitan. Wajah mereka serasa menjadi bertambah tebal. Namun dengan kata-kata sendat seorang di antara mereka berkata kami tidak mempunyai uang. Tanda petik. Jika kalian tidak mempunyai uang, kenapa kalian bertaruh di tempat sabung ayam ini? Bentak Mandira. Orang itu terdiam. Sementara Mandira berkata lantang jadi kalian dengan sengaja telah membuat tonar. Jika kalian menang, maka kalian akan mengambil uang. Kemenangan itu. Tetapi jika kalian kalah, maka kalian bermodal kekerasan dan kekerasan memaksa orang yang menang untuk tidak menuntut bayaran dari kalian. Tanda petik. Ketiga orang itu tidak menjawab. Mereka hanya menunduk dengan wajah yang pucat dan keringat yang membasai kening. Cepat. Atau aku akan melepas kamus pada ikat pinggang yang kalian pakai. Meskipun hanya perak, tetapi cukup memadai. Lima pasang kamus, satu bandul dan uang seadanya. Berkata Mandira. Jangan, jangan minta seorang di antara mereka nanti aku akan dimarahi ayah. Tanda petik. Siapa akan peduli dengan ayahmu? Kau di sini datang sendiri. Berbuat sendiri yang harus kau pertanggung jawab. Kan sendiri. Mandira menjadi semakin marah. Namun akhirnya seorang di antara mereka berkata. Kami akan mencoba mengumpulkan uang kami. Tanda petik. Cepat. Sebelum kami menjadi semakin marah bentak Rumeksa. Ketiga orang itu pun kemudian telah mengumpulkan uangnya. Namun Rumeksa berkata ambil uang kedua orang kawanmu yang pingsan. Sekarang nampaknya mereka mulai sadar. Tanda petik. Orang-orang macan putih itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka harus mengumpulkan uang yang mereka bawa dan kemudian menyerahkannya kepada Mandira. Kau tidak bertaruh melawan aku. Serahkan kepada yang berhak. Sekaligus minta maaf kepada mereka. Berkata Mandira. Anak muda itu tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun telah mendekati orang yang telah dipukulinya dan menyerahkan uang yang dapat mereka kumpulkan. Apakah uang itu cukup? Bertanya Mandira kepada orang yang menerimanya. Orang itu termangu-mangu. Wajahnya masih terasa pengap. Namun ia pun berkata masih kurang sedikit. Tetapi biarlah. Tanda petik. Tunggu aku akan mencari sendiri di kantong-kantong ikat pinggang kalian berkata Rumeksa. Jangan, itu tidak perlu berkata seorang di antara orang-orang macan putih itu. Tetapi Rumeksa nampaknya bersungguh-sungguh. Katanya aku akan mencarinya sendiri jika kalian tidak mau memenuhi janji kalian membayar taruhan. Tanda petik. Orang-orang macan putih itu menjadi tegang. Ternyata kelompok yang baru muncul itu terdiri dari orang-orang yang tidak kalah liarnya dengan kelompok-kelompok yang sudah ada. Karena itu, maka orang-orang macan putih itu memang tidak dapat berbuat lain. Mereka memang harus membayar sebagaimana mereka janjikan dalam taruhan. Tetapi ketika orang-orang macan putih itu sudah memenuhinya, mandera masih berkata kalian harus menambah lagi. Tanda petik. Orang-orang dari kelompok macan putih itu heran. Seorang di antara mereka bertanya kenapa aku harus membayar lagi. Tanda petik. Kau sudah menyakiti orang-orang itu. Kau harus membayar lebih karena mereka harus mengobati tubuhnya yang menjadi kesakitan karena pokal kalian. Berkata mandera. Aku tidak mau. Ini pemerasan jawab anak muda dari kelompok macan putih itu. Jika kau tidak mau membayar, maka kami berempat akan memukuli kalian seperti kalian memukuli mereka. Wajah kalian harus menjadi biru pengap. Gigi kalian akan aku rontokkan semua. Pokoknya apapun yang ingin kami lakukan akan kami lakukan atas kalian. Jawab mandera. Lalu katanya pula jika sekali lagi kalian menyebut ini sebagai pemerasan, maka kalian semua akan menjadi pingsan lagi. Tanda petik. Terima kasih. Terima kasih.